KIN FEYANG MENDARAT DI DEPAN FU ANSYAN DAN BERTANYA DENGAN CURIGA, PELAYAN FU, KAMU BERLUTUT KEPADA SIAPA? Setelah dua bulan, kemarahan di hati Fuan Shan telah meredah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata KIN FEYANG, kemarahannya kembali membara. KIN FEYANG MENUTUP MATA DAN BERTANYA LAGI, siapa sebenarnya yang memiliki wajah begitu bagus hingga membuatmu berlutut? Melihat KIN FEYANG yang tidak bersalah, Fuan Shan ingin menamparnya. Tapi sekarang dia harus menanggungnya. Sudah lebih dari dua bulan, namun Master Pavilion belum mengumumkan waktu pasti kapan dia akan menggantikan posisi wakil Master Pavilion. Jelas sekali, Master Pavilion sedang menunggu hasilnya. Dengan kata lain, jika dia tidak bisa mendapatkan pengampunan dari orang di depannya, maka hampir mustahil baginya untuk menggantikan posisi wakil Master Pavilion. Kakakmu, aku sudah terjerumus ke titik ini, bisakah kamu berhenti menggodaku? Aku tahu, itu semua salahku di masa lalu, aku akan bersujud padamu dan meminta maaf, aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku. Fuan Shan memohon dan bersujud sambil membenturkan kepalanya. Melihatmu sekarang, kamu sungguh menyedihkan. Tapi pernahkah kamu mendengar pepatah? Orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang penuh kebencian. Kata KIN FEYANG. Ya, 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 aku buta dan melebih-lebihkan diriku sendiri untuk memprovokasi kamu. Tetapi sekarang aku sudah bertobat, kamu mau apa lagi? Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Saya sudah berlutut di sini selama dua bulan, bukankah itu cukup tulus? Saudaramu, bisakah kamu bermurah hati dan memberiku jalan keluar? Kalau memang tidak bisa, perlakukan saja aku seperti anjing yang menggigit orang dan jangan ganggu aku, oke? Fu Anshan mengangkat kepalanya dan menatap KIN FEYANG dengan sedih dengan air mata berlinang. KIN FEYANG mengerutkan alisnya dan ragu-ragu. Fu Anshan juga sangat gugup. Mendesah. Setelah sekian lama, KIN FEYANG menghela nafas panjang dan berkata, Baik. Karena kamu begitu tulus, aku tidak akan bertengkar denganmu. Benar-benar. Fu Anshan memandangnya dengan heran. KIN FEYANG berkata, Saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Terima kasih, kakakmu. Orang tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan besar saudaramu hari ini. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Fu Anshan buru-buru berdiri dan menangkupkan tangannya, tapi matanya dipenuhi cahaya dingin. KIN FEYANG diam-diam mencibir dan melambaikan tangannya, lakukan pekerjaanmu. Terima kasih, kakakmu. Orang tua ini akan pergi. Setelah Fu Anshan selesai berbicara, dia tidak sabar untuk membuka portal dan pergi. Siang itu, sebuah berita eksplosif menyebar ke seluruh kota ilahi. Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan secara pribadi mengumumkan bahwa upacara suksesi Fu Anshan akan diadakan di alun-alun pusat kota utara besok pagi. Untuk sesaat, awan bergerak ke segala arah. Para pemimpin semua suku super segera mulai menyiapkan hadiah untuk perayaan besok pagi. Tidak peduli apa yang dialami Fu Anshan dalam dua bulan terakhir, dia akan menjadi wakil Master Pavilion dari Pavilion Transaksi, jadi dia harus menjelatnya. Danau hati yang tenang. Qin Fei Yang dan Wang Yuer duduk di halaman Tuan Mudahau. Mereka bertiga minum teh sambil mengobrol dan tertawa. Tuan Mudahau tertawa, Fu Anshan pasti sedang tertawa sekarang. Wang Yuer berkata, tidak mudah baginya untuk mencapai titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tertawa. Tapi besok, dia tidak bisa tertawa lagi. Haha. Besok adalah waktunya dia menangis. Tuan Mudahau tertawa. Ini sangat hidup. Tiba-tiba, Fatso muncul dari udara dan menyelinap. Hei, 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 ini Danau Kam Hart, bagaimana kamu bisa menerobos masuk tanpa izin? Tuan Mudahau berkata dengan tidak senang. Cek. Fatso mengangkat jari tengahnya dengan jijik, mengeluarkan tiga kartu undangan emas dari dadanya, melemparkannya ke depan Qin Fei Yang dan dua lainnya, dan berkata, inilah yang diminta Fu Anshan untuk kuberikan padamu, dia juga mengatakan itu kamu harus menghadiri upacaranya besok. Tuan Mudahau mengambil sebuah kartu undangan, melihatnya dengan hati-hati, dan menyeringai, bahkan jika dia tidak mengundang kami, kami akan tetap pergi. Titik. Larut malam. Qin Fei Yang berdiri sendirian di balkon, memandangi bulan yang memudar di langit, matanya berkedip-kedip. Dia ragu-ragu, haruskah dia mengatakan yang sebenarnya kepada Piyi? Meskipun Piyi masih akan mengetahuinya besok, memberitahu Piyi sekarang bisa membuatnya siap secara mental, jika tidak, dia pasti akan menjadi gila. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar di dadanya berdering. Itu urusannya apakah dia bisa menerima pukulan ini atau tidak, kenapa aku harus begitu khawatir. Yang ingin saya lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya padanya. Setelah hening beberapa saat, Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri, tidak lagi memikirkan masalah ini, mengalihkan pandangannya, dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Bayangan Fatso muncul. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya. Fatso berkata, Piyi sedang mencarimu. Kebetulan sekali. Qin Fei Yang sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin mengatakan yang sebenarnya kepadanya, di mana dia sekarang. Fatso berkata, datanglah ke tempatku dulu. Qin Fei Yang menganggup, menyingkirkan kristal gambar, dan membuka portal, muncul di gua Fatso di saat berikutnya. Fatso segera mengeluarkan surat, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Apa itu? Qin Fei Yang bingung. Fatso berkata, ini dari Piyi. Kenapa dia menulis surat untukku? Qin Fei Yang mengerutkan kening, mengambil surat itu, dan membukanya. Hanya ada enam kata dalam surat itu. Sampai jumpa di Black Cloud Valley saat fajar. Ada tanda tangan di bagian bawah. Piyi. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menatap Fatso dengan bingung. Mereka berdua berada di pagoda utama dan bisa bertemu kapan saja, di mana saja. Kenapa dia harus begitu misterius? Fatso berkata, saya juga tidak tahu, karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang bertanya, lalu dari mana surat ini berasal? Bukankah aku pergi untuk menyampaikan undangan kepadamu pagi ini? Setelah menyampaikan undangan, saya pergi ke tempat Li Yan dan baru saja kembali. Ketika saya memasuki gua, saya melihat surat ini di kasur. Fatso menunjuk ke kasur di sebelahnya. Qin Fei Yang melihat ke kasur, lalu melihat surat itu, dan mengerutkan kening. Jangan bilang dia sudah tahu. Fatso berkata, maksudmu, dia mungkin sudah mengetahui penyebab kematian Pe Chang Feng. Qin Fei Yang berkata, kalau tidak, mengapa dia meminta kita pergi ke luar kota? Itu masuk akal. Fatso mengangguk sambil berpikir dan bertanya, apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Itu tidak perlu, kamu terus menjaga Li Yan. Li He akan kembali besok, jangan biarkan apapun terjadi malam ini. Kata Qin Fei Yang. Oke. Fatso mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu tahu di mana lembah awan hitam? Aku tahu. Beberapa waktu lalu, aku menemani Li Yan ke banyak tempat, termasuk lembah awan hitam. Sepanjang tahun berkabut, tapi pemandangannya lumayan. Fatso terkekeh. Berjalan. Qin Fei Yang tercengang dan menatap Fatso dengan penuh arti. Ada apa dengan tatapan itu? Tuan Gendut, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Gendut dan Li Yan adalah teman revolusioner murni, jangan biarkan imajinasi Anda menjadi liar. Fatih merasa sedikit bersalah karena tatapannya. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Qin Fei Yang berkata sambil bercanda. Tentu saja, menurutmu apa lagi itu? Fatso memutar matanya dan melambaikan tangannya untuk membuka portal ke lembah awan hitam, mendesak, ayo, ayo, jangan pikirkan itu di sini. Qin Fei Yang berkata, sebenarnya, Li Yan tidak buruk. Yang paling penting adalah dialah yang dipilih oleh naga putih kecil. Jika kamu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Fatso menjadi marah, berlari ke belakang Qin Fei Yang, dan mendorong Qin Fei Yang ke dalam portal. Gosip yang luar biasa. Menatap punggung Qin Fei Yang yang menghilang, Fatso mendongat dan tersenyum bodoh untuk beberapa saat, lalu berbalik dan bergegas pergi. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang muncul dari udara tipis di langit di atas lembah yang dipenuhi kabut. Di langit malam, bulan yang memudar memancarkan cahaya bulan yang redup, membuat segalanya tampak kabur dan buram. Seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Fatso sialan ini punya keberuntungan dengan wanita. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya geli dan melihat ke bawah ke lembah di bawah. Kakakmu, aku di sini. Sebuah suara yang familiar terdengar dari lembah. Itu adalah Pei Yi. Qin Fei Yang menoleh dan melihat Pei Yi berdiri di tengah lembah dengan tangan di belakang punggung dan senyum tipis di wajahnya. Suara mendesing. Qin Fei Yang memasuki lembah dan mendarat di samping Pei Yi, tersenyum tipis. Kamu tidak mengajakku kencan larut malam untuk mengagumi pemandangan, kan? Aku sedang tidak mood untuk mengagumi pemandangan. Pei Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Saudaramu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa itu? Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Pei Yi menunjuk ke belakang Qin Fei Yang dan bertanya, Lihat, apa itu di sana? Qin Fei Yang berbalik dengan curiga. Tapi saat dia berbalik, tubuhnya menegang, dan rasa bahaya yang kuat melonjak di hatinya. Dan dia tidak melihat apapun di belakangnya. Oh tidak. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu. Dia segera mengambil langkah ke depan dan menghindar ke samping. Namun, sudah terlambat. Pei Yi, yang berada di belakangnya, mengambil belati berkilau dan menusukkannya ke perut bagian bawah Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Qin Fei Yang segera diliputi oleh rasa sakit yang luar biasa. Namun, Qin Fei Yang telah mengalami segala macam rasa sakit. Sedikit rasa sakit ini tidak berarti apa-apa baginya. Sebelum budidayanya hilang sepenuhnya, dia menamparkan dada Pei Yi dengan telapak tangannya. Namun, Pei Yi tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, lengannya mati rasa karena dampaknya. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun lautan Qinya telah rusak dan kekuatan telapak tangan ini kurang dari sepersepuluh dari kondisi puncaknya, dia sekarang adalah seorang petapa pertempuran bintang 4 sementara Pei Yi hanya seorang Grandmaster pertempuran bintang 9. Bahkan sepersepuluh dari kekuatannya sudah cukup untuk melukai Pei Yi secara serius. Pada saat yang sama, Pei Yi menatap dada yang dipukul Qin Fei Yang sambil mencibir, dan mengeluarkan belatinya. Qin Fei Yang segera berlutut di tanah dengan lemah, dan darah muncrat dari lukanya. Budidayanya juga telah hancur total. Pei Yi memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum dan berkata, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Qin Fei Yang berbalik dengan susah payah dan menatap Pei Yi. Mengapa? Kamu masih berani bertanya padaku kenapa? Pei Yi menjadi marah dan menendang Qin Fei Yang ke tanah. Dia menginjak kepala Qin Fei Yang dan meraum dengan mata memerah, saya hanya ingin jalan keluar. Mengapa Anda tidak melepaskan saya? Mengapa? Jalan keluar? Kenapa kamu tidak membiarkanmu pergi? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bisa dibilang dia dan Pei Yi selalu rukun dan tidak pernah ada konflik. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal aneh seperti itu? 1092 Haha! Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Pei Yi tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Qin Fei Yang tidak terlalu takut pada Pei Yi. Dengan kastil kuno di tangan, Pei Yi tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika budidayanya lumpuh. Yang ingin dia ketahui adalah, mengapa Pei Yi berkomplot melawannya. Tiba-tiba, Pei Yi berhenti tertawa dan menarik kembali kakinya dari kepala Qin Fei Yang. Dia berkata sambil tersenyum sinis, Aku lupa kamu belum tahu siapa aku. Lihat ke atas. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Pei Yi. Pei Yi mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Langsung, wajah dan sosok Pei Yi mulai berubah dengan cepat. Tidak lama kemudian, seorang pria kekar dengan rambut hitam pendek, otot kuat, dan tinggi 2 meter muncul di garis pandang Qin Fei Yang. Itu kamu. Mata Qin Fei Yang penuh ketidakpercayaan. Itu benar. Pria ini adalah Ayah Cusuan, pemimpin suku spiral surgawi. Tapi bukankah pria ini diusir dari Kerajaan Ilahi Pusat? Kenapa dia ada di sini? Haha. Apakah kamu terkejut? Seorang pria yang telah diusir dari Kerajaan Ilahi Pusat benar-benar muncul di hadapanmu sekarang. Pemimpin suku spiral surgawi tertawa. Wajah Qin Fei Yang muram. Dia tahu bahwa Pei Yi tidak akan berkomplot melawannya. Ternyata pria ini meniru dirinya. Pemimpin suku spiral surgawi memelototinya dengan kebencian dan berkata, Anda membuat Tuan Hao mengusir suku spiral surgawi dari Kerajaan Ilahi Pusat hanya karena masalah kecil. Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Qin Fei Yang perlahan berdiri dan dengan tegas berkata, Putrimu menipu saudara laki-lakiku, memanfaatkan perasaannya, dan mempermainkannya di telapak tangannya. Apakah ini masih masalah kecil? Siapa yang menyuruhmu bangun? Turun! Kepala suku spiral surgawi memperlihatkan kilatan tak menyenangkan di matanya dan membuat Qin Fei Yang terbang dengan tendangan lain. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Eh, sebenarnya itu darah ungu. Kepala suku spiral surgawi tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika dia melihat darah naga ungu emas muncrat dari mulut Qin Fei Yang, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Qin Fei Yang berdiri lagi, niat membunuh melonjak di kedalaman matanya. Dia bertanya, Di mana Cusuan? Apakah mereka masih berada di Kerajaan Ilahi Pusat? Dia pergi ke zona pertama. Tetapi ketika dia meninggal, dia sangat kesakitan. Hati saya sakit ketika melihatnya. Aku tidak bisa menerima ini. Aku akan membuatmu membayar. Jadi, aku memiliki seorang tetua klan yang menyamar sebagai diriku dan mengikuti semua orang ke wilayah pertama. Dengan cara ini, semua orang akan mengira aku pergi ke distrik pertama juga, tapi ternyata tidak. Aku akan tinggal dan membalas dendam padamu. Bahkan putriku pun tidak mengetahui hal ini. Setelah itu, aku menyelinap ke Kota Ilahi dan terus mencari peluang. Namun, kamu tidak muncul bahkan setelah waktu yang lama, membuatku tidak punya peluang. Tetapi beberapa hari yang lalu, saya bertemu seseorang yang mengajari saya caranya. Caranya adalah dengan berpura-pura menjadi Pei Yi dan mengajakmu berkencan. Karena kamu dekat dengan Pei Yi, selama dia mengajakmu kencan, kamu pasti akan keluar dan tidak akan dijaga sama sekali. Kepala suku spiral surgawi mencibir. Ada seseorang di balik ini. Jantung Kinfei yang berdetak kencang. Dia bertanya, siapa yang mengajarimu? Aku. Suara mematikan terdengar, diikuti oleh seorang pria parubaya berjubah hitam yang berjalan keluar dari balik batu tidak jauh dari sana. Kinfei yang mendongak, matanya muram seperti air. Dia berkata, jadi itu kamu, kepala suku Divine Piton. Ya, ini aku. Apakah menurutmu semudah itu menghilangkan pil api kelas tujuh milik istriku? Kepala suku Divine Piton berjalan ke arah kepala suku spiral surgawi dan berkata dengan nada menghina. Kinfei yang berkata, kamu benar-benar keras kepala. Keras kepala. Haha. Kamu sudah cacat. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika aku ingin membunuhmu sekarang, semudah membunuh seekor anjing. Kepala suku Divine Piton tertawa terbahak-bahak. Kepala suku spiral surgawi tertawa. Saudara Pei, memanggilnya anjing itu terlalu menyanjung. Kepala suku Divine Piton tertegun dan mengangguk. Ya, ya, ya. Dia binatang yang lebih buruk dari babi. Kepala suku spiral surgawi memandang Kinfei yang dan mencipir. Jadi bagaimana jika dia adalah murid kepala pagoda master? Bukankah dia masih di tangan kita sekarang? Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku juga tidak akan melepaskan fatso itu. Aku akan memastikan dia mati dengan kematian yang lebih menyedihkan daripada kamu. Ada niat membunuh yang menusuk tulang dalam kata-katanya. Kinfei yang berkata, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa hidup karena kepala suku Divine Piton tidak akan membiarkanmu hidup. Berdasarkan kepribadian kepala suku Divine Piton, dia pasti akan membunuh kepala suku spiral surgawi nanti. Dengan kata lain, kepala suku spiral surgawi hanyalah bidak catur. Selama dia mati, bidak catur ini akan kehilangan nilainya. Pupil mata kepala suku Divine Piton mengecil. Dia berbalik untuk melihat kepala suku spiral surgawi dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chu, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja tidak. Saudara Pei sangat terbuka dan terbuka. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Kata kepala suku spiral surgawi. Terbuka dan terbuka. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mencipir. Orang yang naif. Kepala suku Divine Piton berkata lagi, Jika itu masalahnya, tunggu apa lagi? Segera singkirkan dia dan hilangkan perasaan menjijikkan di hatimu itu. Terlalu membosankan untuk menyingkirkannya begitu cepat. Aku ingin menyiksanya sepuasnya dan membuatnya berharap dia mati. Kepala suku spiral surgawi tertawa sinis. Dia berbalik dan berjalan menunjukin Kinfei yang selangkah demi selangkah seperti iblis dari neraka. Siksa aku. Kamu terlalu banyak berpikir. Dan kamu, yang bermarga Pei, kamu akan segera mengetahui konsekuensi dari memprovokasiku. Kinfei yang memandang mereka berdua dengan jijik. Sambil berpikir, dia menghilang di depan mata mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Kinfei yang, mereka berdua ingin terus mengejeknya. Namun, ketika mereka tiba-tiba melihat Kinfei yang menghilang, ekspresi mereka berubah drastis. Kemana dia pergi? Keduanya mengamati sekeliling mereka dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih di sini beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Kepala suku spiral surgawi memandang ke arah kepala suku Divine Python dengan panik dan bertanya, Saudara Pei, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Kepala suku Divine Python menggelengkan kepalanya dan tampak bingung. Ini karena begitu Kinfei yang melarikan diri, itu akan menjadi bencana bagi suku Divine Python. Di kastil kuno, Kinfei yang mengambil ramuan laut spiritual dan menundukkan kepalanya. Wajahnya sangat suram. Luhong tiba-tiba berkata, Ayo kita bunuh mereka semua. Hem. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan kaget. Luhong berkata, Meski semua suku tertinggi memiliki kaisar tempur bintang 9, pemimpin suku Divine Python jelas tidak berada pada level itu. Bagaimana Anda tahu? Kinfei yang bertanya. Ini sangat sederhana. Bahkan pemimpin menara saat ini hanyalah kaisar tempur bintang 9. Sebagai pemimpin suku tertinggi, dia pasti tidak sekuat pemimpin menara. Kata Luhong. Itu masuk akal. Aku telah mengamati auranya. Memang, dia bukanlah kaisar tempur bintang 9. Dia seharusnya menjadi kaisar tempur bintang 8. Namun, meski begitu, tetap tidak mudah untuk merawatnya. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kamu lupa? Kembali ke King Hai, kamu bisa membunuh lelaki tua berlengan 1 yang merupakan kaisar tempur bintang 7. Sekarang setelah Anda menerobos ke sein tempur bintang 4 dan mengaktifkan formula pembunuhan, Anda pasti dapat membunuh kaisar tempur bintang 8 ini. Kata Elang Salju bersayap 2. Itu benar. Sekarang setelah aku menerobos, kaisar tempur bintang 8 tidak perlu dikhawatirkan. Kinfei yang bersemangat dan berkata, iblis batin, keluar. Astaga! Iblis batin muncul di samping Kinfei yang rambut merah darahnya mengalir di belakang kepalanya seperti sungai darah. Jubah merah darahnya berkibar tertiup angin dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Setiap kali mereka melihat iblis batin, Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya bergidik ketakutan. Ini karena iblis batin adalah sisi lain dari Kinfei yang sebelum iblis batin muncul, mereka tidak pernah berpikir bahwa sisi lain dari Kinfei yang akan begitu menakutkan. He he! Apakah kamu akan memulai pembantaian lagi? Iblis batin melirik Luhong dan yang lainnya dengan mengejek, lalu menatap Kinfei yang dan tertawa. Apakah kamu percaya diri? Kinfei yang bertanya. Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Tentu saja saya yakin. Iblis batin memandang Kinfei yang dengan jijik, alisnya penuh arogansi. Baiklah. Sekarang, aku akan memberimu kendali atas tubuh ini. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, kesadarannya menarik diri dari lautan kesadarannya dan memasuki dunia batinnya. Iblis batin segera berubah menjadi cahaya berdarah dan masuk di antara alisnya. Ha ha! Aku keluar lagi! Langsung! Setan batin, Kinfei yang mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Rambut darahnya berkibar, dan matanya dipenuhi cahaya darah, seolah Raja Iblis telah kembali. Pamer! Wolf King mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, izinkan saya mengingatkan Anda tentang kebaikan, lautan energi Anda sekarang telah rusak. Apakah aku perlu kamu mengingatkanku? Anda sebaiknya bergegas dan berkultivasi. Iblis batin memandang Wolf King dengan jijik, lalu mengalihkan pandangannya ke Luhong dan yang lainnya, dan berkata, dan kalian, lawan saya semakin kuat. Dengan kultivasi Anda, Anda tidak dapat lagi membantu. Semua orang terdiam. Kadang-kadang, saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di hati saya. Untuk benar-benar memupuk sekelompok sampah seperti Anda, menyanyiakan begitu banyak sumber daya dengan sia-sia. Iblis batin berkata lagi, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Cukup. Dan Wang Chai menatapnya dengan marah. Apakah kamu tidak yakin? Iblis batin menoleh untuk melihat ke arah dan Wang Chai, matanya penuh dengan provokasi. Dan Wang Chai mendengus dingin, jika kamu tidak memiliki formula pembunuh, kamu tidak akan sekuat itu. Haha. Kuncinya adalah saya memiliki formula pembunuhan. Iblis batin tertawa dengan arogan. Mendengar ini, dan Wang Chai menunduk, merasa lemah baik fisik maupun mental. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Dalam hal budidaya, Iblis batin tidak sebaik dia sama sekali. Namun, karena kill formula, segalanya berubah. Dia tidak tahu siapa yang menciptakan seni dewa yang menantang surga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di luar, setelah lama tidak menemukan Qin Fei Yang, pemimpin suku spiral surgawi menjadi semakin bingung. Dia memandang pemimpin suku Divine Piton dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin suku Divine Piton meraung, jika saya tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak akan khawatir di sini. Benar. Tiba-tiba, tatapan pemimpin suku spiral surgawi bergetar. Apa? Pemimpin suku Divine Piton memandangnya dengan heran. Pemimpin suku spiral surgawi berkata, saya mendengar dari putri saya bahwa leluhurmu telah menguasai semacam teknik tembus pandang. Hmm. Pemimpin suku Divine Piton tercengang. 1093. Ada seni pertempuran di dunia ini. Wajah pemimpin suku Divine Piton dipenuhi rasa tidak percaya. Dia kemudian berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Pemimpin suku spiral surgawi menciutkan lehernya dan berkata dengan takut-takut, putriku hanya menyebutkannya dengan santai. Aku tidak menganggapnya serius. Kamu tidak memikirkan masalah penting seperti itu. Apakah kamu punya otak babi? Pemimpin suku Divine Piton sangat marah. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan memberi Qin Fei yang kesempatan untuk menggunakan teknik gaib. Tapi sekarang, Qin Fei yang pasti meninggalkan lemba awan hitam setelah menggunakan teknik gaib. Jika dia memberitahu ketua master menara tentang hal ini, konsekuensinya adalah memikirkan hal ini. Pemimpin suku Divine Piton tidak berani memikirkannya lagi. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya. Ini adalah niat membunuh terhadap pemimpin suku spiral surgawi. Situasinya mendesak. Dia yakin Qin Fei yang tidak merekam percakapan mereka. Selama dia membunuh orang ini, tidak akan ada bukti. He he. Tapi saat dia hendak bergerak, Tawa menyeramkan tiba-tiba bergema di lembah. Keduanya menjadi bersemangat dan dengan cepat mengamati kekosongan di sekitar mereka. Namun, suaranya tidak menentu dan mereka tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Tapi mereka yakin itu adalah suara Qin Fei Yang. Tapi itu berbeda dari sebelumnya. Suara ini dipenuhi dengan permusuhan yang mengerikan. Pemimpin suku spiral surgawi meraung dengan putus asa, bajingan kecil, Keluarlah dan lawan aku dengan adil jika kamu punya nyali. Pria macam apa yang ingin kamu sembunyikan? Apakah kamu bercanda? Siapa yang pertama kali berkomplot melawanku? Suara Qin Fei Yang terdengar lagi, tetapi mereka masih tidak dapat menentukan lokasinya. Pemimpin suku Divine Piton tidak mengatakan apapun. Wajahnya muram saat dia mencoba menentukan lokasi Qin Fei Yang. Ah! Tiba-tiba, pemimpin suku spiral surgawi melolong. Pemimpin suku Divine Piton terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Dia ngeri melihat lubang berdarah di perut bagian bawah pemimpin suku spiral surgawi. Itu ditembus dari depan ke belakang, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Aku memberimu rasa obatmu sendiri. Tawa jahat Qin Fei Yang bergema di lembah lagi. Dia seperti dewa kematian dari luar angkasa, tanpa emosi apapun. Pemimpin suku spiral surgawi sangat ketakutan. Akan lebih baik jika dia bisa melihatnya. Tapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Awalnya kamu berpikir bahwa kamu pasti bisa membunuhku, tetapi pada akhirnya, kamu malah jatuh ke dalam situasi putus asa antara hidup dan mati. Apakah kamu merasa putus asa, kesakitan, dan sedih? Suara Qin Fei Yang bergema di setiap sudut lembah, membuat kepala suku spiral surgawi marah karena kebencian. Mata kepala suku Divine Piton berbinar dan dia berkata, Leluhurmu, apa gunanya bersembunyi seperti ini? Sepertinya kamu juga ingin mati. Suara Qin Fei Yang. Kepala suku Divine Piton segera melepaskan persepsinya dan dengan hati-hati merasakan kehampaan di sekitarnya. Dia tidak berani diganggu. Dengan itu, itu tidak mungkin. Aku dengan jelas merasakan sedikit fluktuasi dalam kehampaan tadi. Pada saat yang sama, iblis batin berdiri di kehampaan tidak jauh dari sana, memegang Chang Sui di tangannya dan menatap dingin ke arah pemimpin suku Divine Piton. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Semula. Dia ingin melumpuhkan pemimpin suku Divine Piton sehingga dia tidak perlu menggunakan formula pembunuh lagi. Lagi pula, butuh waktu lama untuk menggunakan formula kill. Namun budidaya pemimpin suku Divine Piton terlalu kuat, dan persepsinya lebih baik daripada pemimpin suku spiral surgawi. Sulit untuk menyelinap ke arahnya. Oleh karena itu, dia dengan tegas pergi sebelum pemimpin suku Divine Piton melepaskan aura kaisarnya. Karena begitu pemimpin suku Divine Piton melepaskan aura kaisarnya, mantra gaib akan dipatahkan secara paksa. Saat itu, keberadaannya akan terungkap. Dengan kekuatan dan kemampuan pemimpin suku Divine Piton, dia tidak akan punya waktu atau kesempatan untuk menggunakan formula pembunuh. Tetapi pemimpin suku Divine Piton tidak mengetahui bahwa iblis batin telah pergi. Dia masih melihat sekeliling dengan waspada. Mengaum. Sekitar seratus napas kemudian. Tiba-tiba, serangkaian raungan ganas bergema di pegunungan di kejauhan. Kemudian, terjadi gelombang pertempuran. Namun dengan sangat cepat, fluktuasi pertempuran dan auman binatang meredah, dan pegunungan yang dalam mendapatkan kembali ketenangannya. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin suku Divine Piton mengangkat kepalanya dan menoleh, matanya penuh dengan keterkejutan. Mengaum. Tiba-tiba, ada gelombang pertempuran dan auman binatang buas yang datang dari pegunungan. Dan seperti sebelumnya, keadaan segera menjadi tenang. Pemimpin suku Divine Piton bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengeluarkan pil roh laut dan memasukkannya ke dalam mulut pemimpin suku spiral surgawi. Kemudian, dia meraih pemimpin suku spiral surgawi dan bergegas mendekat. Segera. Dia tiba di atas danau. Danau itu terkoyak, dan hutan di dekatnya juga hancur. Apa yang telah terjadi? Keduanya mengamati danau, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka melihat ratusan mayat binatang buas mengambang di atas air. Binatang buas ini baru saja mati, dan masih ada jejak aura yang tersisa. Dilihat dari auranya, mereka semua adalah binatang suci. Namun tanpa kecuali, darah mereka telah dihisap hingga kering. Mereka seperti mayat yang dikeringkan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Mungkinkah itu leluhurmu? Pemimpin suku spiral surgawi menelan ludahnya. Di area ini, selain kita, hanya ada dia. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tapi apa yang ingin dia lakukan? Mata pemimpin suku Divine Piton kabur, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Mengaum. Saat ini, di kedalaman pegunungan, terdengar suara gemuruh lagi. Pemimpin suku Divine Piton memimpin pemimpin suku spiral surgawi dan bergegas dengan kecepatan kilat. Ketika mereka bergegas, mereka melihat pemandangan yang sama seperti yang mereka lihat di danau. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan bumi tenggelam. Mayat-mayat kering tergeletak di tanah berantakan. Itu seperti neraka asura. Pemimpin suku spiral surgawi meraung, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Temukan dia secepatnya. Bagaimana kita bisa menemukannya ketika kita bahkan tidak bisa melihat bayangannya? Pemimpin suku Divine Piton berkata dengan marah. Pemimpin suku spiral surgawi mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, coba gunakan aura kaisarmu. Meskipun dia tidak terlihat, aura kaisar ada di mana-mana. Seharusnya bisa memenjarakannya. Itu benar. Mata pemimpin suku Divine Piton berbinar. Aura kaisar tiba-tiba mengalir seperti arus deras dan melonjak ke segala arah. Hem. Di kejauhan. Di atas gunung raksasa, iblis batin merasakan aura kaisar dan menoleh untuk melihat pemimpin suku Divine Piton. Itu memang kaisar tempur bintang delapan. Sepertinya kita tidak boleh tinggal lama di sini. Jika dia terus menggunakan formula pembunuh di sini, cepat atau lambat dia pasti akan ditemukan oleh pemimpin suku Divine Piton. Dia merenung sejenak. Senyuman dingin terlihat di matanya saat dia membuka gerbang teleportasi. Dia mengabaikan mereka berdua dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Laut Azure. Dia sekali lagi turun ke Pulau Mitikel. Aku kembali lagi. Berdiri di langit di atas Pulau Mitikel, dia terkekeh dan menutup formula penyembunyian. Dia kemudian secara terbuka menyerbu ke laut dalam. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar dua jam kemudian, gelombang raksasa membubung ke langit dan melesat ke langit di atas Pulau Mitikel. Segera setelah, sosok berwarna merah darah menginjak ombak dan mendekat. Seluruh tubuhnya bermandikan darah dan aura pembunuhnya membubung ke langit. Dia seperti Raja Iblis hebat yang telah menerobos dunia. Matanya dipenuhi cahaya berdarah seolah berisi lautan darah. Itu benar. Dia adalah Iblis batin. Auranya melonjak hebat. Dia telah melangkah kerana Kaisar Tempur Bintang 4. Sudah waktunya aku melakukan serangan balik. Apakah kamu siap mati? Dia berdiri di langit dan mengamati sekeliling dengan mata merah darahnya. Dia memancarkan aura yang kuat. Kemudian, dia membuka portal dan turun ke lembah awan hitam. Aura pembunuhnya langsung meraung ke segala arah. Ratusan mil daratan langsung berubah menjadi lautan aura pembunuh. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbangun dan merangkak di tanah karena ketakutan. Tidak ada siapa-siapa. Iblis batin melepaskan akal sehatnya dan merasakan dengan hati-hati untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia tidak merasakan aura kedua pemimpin suku Divine Piton. Mungkinkah mereka telah kembali ke suku Divine Piton? Setelah merenung sejenak, iblis batin membuka portal lagi dan langsung turun ke langit di atas kota suku Divine Piton. Mereka memang kembali. Saat dia turun ke langit di atas suku tersebut, dia merasakan aura pemimpin suku Divine Piton di aula besar di bawah. Selain itu, aura pemimpin suku spiral surgawi juga ada di bawah. Siapa ini? Pada saat yang sama, orang-orang dari suku Divine Piton juga menemukan iblis batin. Diiringi teriakan nyaring, beberapa sosok melayang ke angkasa. Semuanya memancarkan aura kaisar tempur. Faktanya, sulit untuk tidak menemukannya. Ini karena aura pembunuh yang dipancarkan oleh iblis batin terlalu menakutkan. Seolah-olah dewa kematian telah turun ke dunia. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu pergi. Iblis batin melirik kaisar tempur itu dengan tatapan yang sangat dingin. Beraninya kamu. Semua orang sangat marah dan mengepung iblis batin. Hem. Kamu adalah leluhurmu. Namun, ketika mereka melihat wajah iblis batin, sekelompok orang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Anda. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, pemimpin dan imam besar suku Divine Piton juga melayang ke langit dan memandang iblis batin dengan tidak percaya. Saya bukan leluhurmu. Saya kakak kandungnya. Namanya Patriarkmu. Anda bisa memanggil saya Patriark dengan penuh kasih sayang. Kata iblis batin dengan arogan. Kakak kandung leluhurmu. Orang-orang dari suku Divine Piton sangat terkejut. Mata-mata yang kami tanam di pagoda utama di masa lalu memang mengatakan bahwa leluhurmu memiliki kakak kandung. Dikatakan bahwa dia bahkan menyambar api alkimia kelas 7 di King Hai. Master pagoda utama juga sangat tertarik pada orang ini. Pekin seharusnya mati di tangannya. Imam besar mengukur iblis batin dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke pemimpin suku Divine Piton. Pemimpin suku Divine Piton mengangguk. Karena imam besar mengetahuinya, tentu saja dia juga mengetahuinya. Imam besar mengerutkan kening lagi dan berkata dengan curiga, tapi itu tidak benar. Mengapa dia tiba-tiba datang ke suku Divine Piton kita? Jangan bilang kamu pergi memprovokasi leluhurmu lagi. Mata pemimpin suku Divine Piton menjadi gelap. Iblis batin melirik semua orang dan memandang pemimpin suku Divine Piton. Dia berkata sambil bercanda, Belum lama ini, kakakku mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa seseorang ingin membunuhnya. Jadi aku datang untuk melihat siapa yang berani melakukannya. Dia adalah murid guru pagoda utama. Siapa yang berani membunuhnya? Pemimpin suku Divine Piton berkata tanpa ekspresi. Kau akan menarik kembali kata-katamu secepat ini. Tapi itu semua sesuai ekspektasi saya. Iblis batin menyeringai dan meraih udara. Salah satu aula di bawah hancur dan seorang pria kekar diseret secara paksa. Itu adalah pemimpin suku Spiral Surgawi. 1094 Hmm. Bukankah dia pemimpin suku Spiral Surgawi? Saya ingat dia diasingkan ke distrik pertama lebih dari dua bulan lalu. Mengapa dia ada di suku kita? Melihat pemimpin suku Spiral Surgawi, kelompok kaisar tempur yang mengelilingi Iblis batin menjadi bingung. Tapi wajah Hai Priestes sedikit muram. Karena ketika dia melihat pemimpin suku Spiral Surgawi, dia mendapat gambaran kasarnya. Imam besar melihat ke arah Iblis batin dan berkata melalui telepati, Saudaramu, ayo kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk berbicara. Tentu. Iblis batin mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin memulai pembantaian di suku Divine Piton. Lagi pula, ada sekelompok orang tua dan anak-anak yang baik hati di suku ini. Satu-satunya orang yang pantas mati adalah imam besar dan pemimpinnya. Hai Priestes tersenyum dan memandang orang-orang di sekitarnya. Semuanya, ini salah paham. Kami akan membereskannya. Kalian tidak perlu khawatir. Salah paham. Kelompok itu mengerutkan kening. Ayo pergi. Imam besar tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia membuka portal dan berkata kepada pemimpin suku Divine Piton. Mata pemimpin suku Divine Piton bersinar dengan niat membunuh saat dia melangkah masuk. Iblis batin tersenyum dingin, meraih pemimpin suku spiral surgawi, dan memasuki portal. Sebagai iblis batin, dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Oleh karena itu, meskipun pemimpin suku Divine Piton menyembunyikannya dengan baik, dia sudah mengetahuinya. Jangan khawatir. Saat kami kembali, kami akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Hai Priestes tersenyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu, dia berbalik dan memasuki portal. Malam itu gelap seperti tinta. Di langit di atas gunung. Pemimpin suku Divine Piton adalah orang pertama yang muncul. Niat membunuh di matanya tidak lagi disembunyikan. Saat berikutnya. Iblis batin juga muncul. Pemimpin suku Divine Piton tiba-tiba berbalik dan meraih kepala iblis batin dengan tangannya yang besar seperti cakar elang. He he. Tapi iblis batin tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum sinis, meraih pemimpin suku spiral surgawi, dan mundur secepat kilat. Ingin pergi. Sekarang sudah terlambat. Pemimpin suku Divine Piton mencibir. Aura kaisarnya seperti arus deras mengalir menuju iblis batin. Saat ini. Imam besar juga muncul. Melihat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera berdiri di depan pemimpin suku Piton yang saleh dan berteriak dengan marah, kapan kamu akan berhenti berbuat salah. Kepala suku Divine Piton berteriak, apakah menurutmu dia akan melepaskan kita? Enyahlah. Imam besar menghela nafas dan berkata, bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Biarkan aku bicara dengannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kepala suku Divine Piton meraung dan mendorong imam besar menjauh. Dia memandang iblis batin dan berkata, selama kami menangkapmu, saudaramu akan masuk ke dalam perangkap kami. Ledakan. Setelah mengatakan ini, auranya benar-benar meletus. Dia mengambil langkah maju dan menyerang iblis batin, Qin Fei Yang, dengan kekuatan kekaisaran yang mengerikan. Adik laki-lakiku yang tidak berguna itu tidak sebaik yang kamu gambarkan. Bahkan jika kamu membunuhku, aku rasa kamu bahkan tidak akan mengerutkan kening. Namun, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Iblis batin melumpuhkan pemimpin suku spiral surgawi dengan satu serangan telapak tangan dan melemparkannya ke dalam kastil. Kemudian, mereka menyerang pemimpin suku Divine Piton. Pemimpin suku spiral surgawi masih memiliki nilai tertentu, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Hmm, melihat pemimpin suku spiral surgawi menghilang ke udara, sedikit keraguan melintas di mata imam besar. Seorang kaisar tempur bintang empat yang berani menantangku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pemimpin suku Divine Piton tertawa dengan nada menghina. Saat dia mendekat, aura pertarungannya melonjak dan dia melayangkan pukulan ke arah iblis batin. Jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar tempur bintang delapan? Aku bahkan tidak membutuhkan sepuluh gerakan untuk membuatmu berlutut dan memohon ampun. Ini adalah langkah pertama. Iblis batin tertawa dengan arogan dan mengaktifkan seni karakter pertempuran. Niat bertarung yang mengejutkan keluar dari tubuhnya dan dia melayangkan pukulan. Pada saat ini, dia seperti kombinasi dewa perang dan dewa kematian, mengejutkan seluruh kehampaan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan iblis batin segera terlempar. Kulit di lengannya terkoyak, tapi dengan perlindungan battle karakter art, hal itu tidak berakibat fatal. Apa? Ketika kepala suku Divine Piton melihat ini, matanya membelalak tak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Dia adalah kaisar tempur bintang delapan dan lawannya hanyalah kaisar tempur bintang empat. Ada perbedaan empat bidang kecil di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki keunggulan absolut dalam hal budidaya. Terlebih lagi, dia telah menggunakan aura pertarungan dan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Bagaimana bisa dia tidak membunuh orang ini? Mungkinkah dia menyembunyikan budidayanya? Namun, dia tidak tahu bahwa seni karakter pertempuran tidak hanya memberikan V yang setengah tubuh abadi, tetapi juga dapat menghilangkan setengah dari kekuatannya. Dengan kata lain, Iblis Batin hanya menahan setengah kekuatan dari pukulan sebelumnya. Separuh sisanya telah dihilangkan oleh battle karakter art. Kekuatan kaisar tempur bintang delapan hanya biasa-biasa saja. Aku sedang tidak ingin bermain denganmu. Cepat tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Iblis Batin tertawa dengan arogan. Dia berdiri kokoh di kehampaan dan aura naga yang perkasa memancar dari tubuhnya. Apa? Aura naga? Pemimpin suku Divine Piton terkejut sekali lagi. Bagaimana manusia bisa memancarkan aura naga? Kenapa darahnya berwarna emas keunguan? Imam Besar terkejut. Iblis Batin mengabaikannya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan segel naga ilahi seukuran telapak tangan muncul di langit. Aura naga emas keunguan mengelilingi segelnya. Cahaya ilahi bersinar terang dan menerangi langit malam seolah-olah siang hari. Hati-hati. Ekspresi Imam Besar berubah. Apa itu tadi? Aura yang dipancarkannya bahkan membuatnya merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Itu hanya gertakan. Apa yang perlu ditakutkan? Pemimpin suku Divine Piton sangat menghina. Tidak peduli betapa hebatnya tekniknya, dia hanyalah kaisar tempur bintang empat. Apa yang bisa dia lakukan? Dia mengulurkan tangannya, dan pertempuran kinya meraum di langit. Sebuah tangan raksasa terkondensasi, dan menutupi langit dan bulan. Itu melepaskan kekuatan yang menghancurkan dunia. Membunuh. Mengikuti raungan rendahnya, tangan raksasa itu bergetar dalam kehampaan. Dengan suara angin dan guntur yang memekakan telinga, ia menekan segel naga ilahi. Sebuah gertakan. Ini adalah langkah kedua. Iblis batin menyeringai. Segel naga ilahi mengembang tertiup angin dan menjadi segel ilahi raksasa dalam sekejap mata. Itu seperti gunung mengjulang tinggi yang mengjulang ke langit dan bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Gemuruh. Diiringi ledakan yang menggemparkan bumi, keduanya meledak di langit seperti kembang api, menyilaukan mata. Puff. Pada saat yang sama. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan mundur. Wajah mereka pucat. Ini tidak mungkin. Kami berdua menggunakan seni tempur tingkat sempurna. Bagaimana dia bisa setara denganku? Pemimpin suku Divine Python terkejut. Penghinaan sebelumnya terhapus. Dia tidak menyangka orang ini begitu kuat. Iblis batin memandangnya dengan jijik dan berkata, saat kita berada di King Hai, Pei Kin, Wu Kai, Tan Jing, dan yang lainnya bergabung. Mereka tidak bisa mengalahkanku, apalagi kamu. Mereka dibunuh olehmu. Wajah pemimpin suku Divine Python menjadi gelap. Ya. Sekelompok idiot yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka pantas mati. Iblis batin mencibir. Aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dewa sedang bangkit. Aura ini sendiri menyebabkan gunung dan sungai dalam jarak beberapa ratus mil runtuh. Kekosongan itu terdistorsi dengan hebat seolah-olah akhir dunia telah tiba. Apa ini? Mengapa hal itu membuatku merasa cemas? Pemimpin suku Divine Python terkejut. Gemuruh. Retakan. Awan gelap membubung di langit, dan angin kencang bertiup. Garis-garis cahaya ilahi emas keungguan menembus awan dan turun. Gelombang kekuatan yang tak terbatas meraung dan mengguncang seluruh area. Seolah-olah dewa petir telah turun. Pemimpin suku Divine Python dan imam besar memandang ke langit pada saat yang bersamaan. Wajah mereka serius. Ini adalah langkah ketiga. Iblis batin menyeringai dan melambaikan tangannya. Gelombang Aura naga emas keungguan melonjak ke langit. Gemuruh. Di saat berikutnya, patung dewa muncul di dunia. Patung dewa itu memegang pedang patah. Tingginya sekitar seribu kaki dan memiliki garis yang jelas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keungguan emas. Dari jauh, sepertinya Raja Ilahi telah kembali, melepaskan Aura Ilahi yang perkasa. Mengapa patung dewa ini terlihat begitu familiar? Imam besar sangat terkejut. Apakah kamu siap? Iblis batin naik ke langit dan mendarat di depan patung dewa. Rambut dan pakaiannya yang berwarna merah darah berkibar. Dia seperti seorang raja yang memandang rendah pemimpin suku Divine Piton. Pemimpin suku Divine Piton terkejut. Di matanya, Iblis batin, Qin Fei Yang, seperti dewa yang telah kembali. Dia tidak bisa tidak ingin memujanya. Apa yang aku pikirkan? Saya adalah pemimpin suku Piton suci. Bagaimana saya bisa takut pada kaisar tempur bintang 4? Pemimpin suku Divine Piton menggelengkan kepalanya dengan panik. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Iblis batin. Matanya memancarkan cahaya dingin. Keluar. Setelah raungan kemarahannya, seekor Divine Piton hitam raung dari belakangnya. Divine Piton memiliki panjang lebih dari seribu kaki. Itu seperti gunung besar dengan sisik padat dan aura ganas. Ini adalah jiwa pertempurannya. Bajingan kecil, besiaplah untuk mati. Kekuatan superbawaan, cahaya kehancuran. Pemimpin suku Divine Piton meraung. Divine Piton hitam itu mengayunkan tubuh besarnya dan berputar di langit. Sinar cahaya hitam keluar dari sela alisnya. Itu seperti anak panah tajam yang membawa ketajaman yang mengejutkan. Itu menembus langit dan menembak ke arah Qin Feiyang. Iblis batin telah melihat jiwa pertempuran Piton ilahi dan cahaya kehancuran ketika dia bertarung dengan Pei Qin. Namun, dibandingkan dengan Pei Qin, jiwa pertempuran pemimpin suku Divine Piton bahkan lebih menakutkan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bagaimanapun, Pei Qin hanyalah kaisar tempur bintang 5. Namun, ketika iblis batin membunuh Pei Qin, itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan jiwa pertempuran pemimpin suku Divine Piton. Dibawah kekuatan ilahi dari keterampilan dewa, semuanya seperti semut. Memotong. Teriak Qin Feiyang. Dentang. Patung itu mengangkat pedang patah dan menebas ke langit. Aura pedang ungu emas tersapu. Itu sangat tajam. Ledakan. Retakan. Dalam sekejap, aura pedang dan pancaran cahaya bertemu di langit. Dalam sekejap, gelombang udara destruktif melonjak ke segala arah seperti longsoran salju. Dalam jarak seribu mil, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Magma meletus. Bahkan kekosongan itu akan terkoyak. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh dan hancur berkeping-keping. Puff. Pemimpin suku Divine Piton memuntahkan darah seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Wajahnya pucat. Gelombang keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Seni pertempuran macam apa ini? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kekuatan super bawaannya? Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang lebih tidak dapat diterimanya terjadi. Di langit, aura pedang dan cahaya gelap menemui jalan buntu. Setelah beberapa tarikan nafas, cahaya gelap tiba-tiba menghilang. Jelas, itu bukan tandingannya. Aura pedang ungu emas menghancurkan ular piton hitam itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kemudian, ia terus menebas ke arah pemimpin suku Divine Piton. Ketajamannya yang menusuk tulang membuat tubuh dan pikirannya bergetar. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan super bawaanku bukan tandingannya. 1095 Hai Priestes, yang berada tidak jauh darinya, juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Metode seperti itu terlalu menantang surga. Pemimpin suku Divine Piton berteriak dengan cemas, mengapa kamu masih berdiri di sana? Datang dan bantu aku. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan menampilkan seni pertarungan yang sempurna untuk melawan aura pedang emas keunguan. Ledakan. Namun, aura pedang emas keunguan tidak dapat dihentikan. Seni pertempuran itu langsung dibatalkan. Pemimpin suku Divine Piton memuntahkan darah dan lukanya semakin parah. Ayo cepat. Pemimpin suku Divine Piton berteriak dengan cemas. Hai Priestes tiba-tiba tersadar. Karena situasi telah berkembang hingga tahap ini, mustahil untuk menyelamatkan situasi. Dia hanya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia melirik aura pedang emas keunguan dan mengunci pandangannya pada iblis batin, Qin Fei Yang. Niat membunuhnya melonjak. Ledakan. Dia dengan tegas mengaktifkan jiwa pertarungannya. Itu juga merupakan Divine Piton hitam. Namun, aura yang dipancarkannya jauh lebih lemah daripada jiwa pertarungan sang pemimpin. Jelas sekali. Kultivasinya tidak setinggi pemimpin suku Divine Piton. Pergi. Saat dia melambaikan tangannya, Divine Piton hitam memamerkan taringnya dan menerkam iblis dalam, Qin Fei Yang. Enyah. Iblis batin berteriak dan menggunakan raungan naga ilahi. Gelombang suara menderu di langit dan Divine Piton hitam langsung hancur oleh gelombang suara. Ah. Wajah imam besar menjadi pucat dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia dikirim terbang. Di bawah pengaruh gelombang suara, retakan mengejutkan muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Sangat kuat. Pemimpin suku Divine Piton tercengang. Meskipun budidaya imam besar tidak setinggi miliknya, dia tetaplah kaisar tempur bintang enam. Bagaimana mungkin dia tidak mampu menahan serangan orang ini? Saat dia dalam keadaan linglung, aura pedang emas keungguan melesat dan menebas kepalanya. Dia tiba-tiba tersadar dan menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Aura pedang menyayat bahunya dan seluruh lengannya langsung terputus. Cahaya yang menakutkan menyebabkan daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Kemudian, dengan keras, dia menghantam tanah di bawahnya seperti meteor, menciptakan kawah besar. Awalnya aku bilang aku akan membunuhmu dalam sepuluh gerakan, tapi aku tidak menyangka kamu bahkan tidak akan mampu menahan tiga gerakan. Ini terlalu mengecewakan. Beraninya kamu memprovokasi adikku lagi dan lagi dengan kemampuan sekecil itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Iblis batin berdiri dengan bangga dan menatap ke arah kepala suku Divine Piton yang terbaring di dasar lubang seperti anjing mati. Wajah mereka penuh dengan penghinaan. Seni pertarungan macam apa itu? Kepala suku Divine Piton meraung histeris. Dia tidak kalah dari orang ini, tapi karena seni pertarungan orang ini. Iblis batin berkata, kamu benar-benar ingin tahu. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Ini adalah seni ilahi. Apa? Kepala suku Divine Piton tercengang. Di kejauhan, Imam besar juga terkejut. Orang ini sebenarnya mempunyai seni dewa, dan dari kelihatannya, dia mempunyai lebih dari satu seni dewa. Tidak heran kalau itu sangat kuat. Seni dewa dikatakan sebagai teknik pembunuhan tertinggi yang diciptakan oleh dewa. Bagaimana seni pertempuran bisa dibandingkan dengan itu? Imam besar memandang Iblis batin dengan ketakutan. Dia bergegas menemui kepala suku Divine Piton secepat kilat dan berkata dengan suara rendah, jangan ragu. Kita bukan tandingannya. Ayo pergi. Pergi. Iblis batin menyeringai dan berkata, saat kamu menyerang, kematianmu sudah ditakdirkan. Jika kami ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikan kami. Imam besar memandangnya dengan dingin. Dia membantu kepala suku Divine Piton berdiri dan berbalik untuk pergi. Penjara kaisar ilahi. Mengaum. Ledakan. Pada saat yang sama. Ditemani oleh raungan naga yang keras, kekuatan besar yang tak terlihat melonjak ke segala arah dengan Iblis batin, Qin Fei Yang, sebagai pusatnya. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil sepertinya telah berhenti. Entah itu binatang buas, tumbuhan, lahar, atau air yang mengalir, semuanya berhenti bergerak. Imam besar dan Iblis batin juga berhenti di kehampaan. Apa ini? Mungkinkah itu auranya? Tidak, kultifasi kita lebih kuat darinya. Auranya tidak bisa memenjarakan kita. Imam besar menjadi bingung. Apakah menurutmu hanya itu yang kumiliki? Karena kalian berdua sangat penyanyang, sebaiknya aku mengirim kalian berdua pergi. Kalian akan memiliki teman ketika kalian pergi ke neraka. Iblis batin memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya, dan patung di belakangnya bergerak. Itu seperti kaisar agung kuno. Ia memegang pedang yang patah dan menyerang imam besar dan Iblis batin. Kepala suku Divine Piton menutup matanya kesakitan dan berkata, Nyonya, saya minta maaf. Saya telah melibatkan Anda. Mendesah. Imam besar menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Jangan minta maaf. Saya bersedia melakukan semua ini. Saya tidak menyesal. Nyonya. Kepala suku Divine Piton sangat menyalahkan diri sendiri. Jangan katakan apapun. Aku akan memperjuangkan kesempatan untukmu. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Jangan berpikir untuk membalaskan dendamku. Temukan tempat di mana tidak ada orang yang mengenalmu dan jalani sisa hidupmu dengan damai. Imam besar berkata sambil tersenyum, terlihat sedikit sedih. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Kepala suku Divine Piton panik. Imam besar tidak menjawab. Aura destruktif mengalir keluar dari tubuhnya dan menerobos kekangan penjara kaisar ilahi. Penghancuran diri. Iblis batin mengangkat alisnya dan mulai mundur dengan tegas. Nyonya, jangan. Kepala suku Divine Piton berteriak dengan cemas. Hanya ini yang bisa kulakukan. Jangan kecewakan aku. Jangan ragu. Pergi. Imam besar mengirim kepala suku Divine Piton terbang dengan serangan telapak tangan. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, dia menyerbu ke arah patung kaisar ilahi tanpa ragu-ragu. Jangan. Kepala suku Divine Piton berteriak putus asa dan sedih. Selamat tinggal. Imam besar menoleh ke belakang dan tersenyum. Tubuh rampingnya menabrak patung kaisar ilahi, dan ledakan keras meledak antara langit dan bumi. Segera. Langit bergetar. Kekosongan itu bergetar. Bumi tenggelam. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar ribuan mil jauhnya. Pemandangan ini seperti pemandangan akhir dunia. Nyonya. Kepala suku Divine Piton menangis. Dia melihat ke arah iblis batin, Qin Fei Yang, yang berdiri di sisi lain dari kehampaan. Lalu, dia membuka portal dan masuk. Iblis batin mengangkat alisnya. Dia tidak mengejarnya. Karena dia tidak bisa menyusulnya sekarang. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya kemasan melesat dari suatu tempat di bawah dan menghantam portal dengan kecepatan kilat. Portal itu hancur di tempat. Kepala suku Divine Piton, yang baru saja memasuki portal, terhuyung dan muncul lagi. Hem. Iblis batin terkejut. Kepala suku Divine Piton juga terkejut. Siapa ini? Iblis batin melihat ke bawah, tapi tidak ada bayangan sama sekali. Setelah kepala suku Divine Piton sadar, dia segera membuka portal lain. Kamu masih ingin pergi. Iblis batin tersenyum dingin. Dia mengeluarkan Chang Sui dan menggunakan pantom steps. Sebelum portal terbuka, dia mendarat di belakang kepala suku Divine Piton. Kemudian, dia menikamkan pedangnya ke punggung kepala suku Divine Piton dan langsung menghancurkan lautan kisang kepala suku. Nak, aku akan membunuhmu. Kepala suku Divine Piton telah kehilangan akal sehatnya. Dia berbalik dan menerkam Iblis batin. Iblis batin tidak peduli dan mundur dengan cepat. Karena dia tidak perlu melakukan apapun sekarang. Selama budidaya kepala suku Divine Piton dihancurkan, dia seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Kepala budidaya suku Divine Piton hancur dan dia terjatuh tanpa daya. Namun dia belum menyerah. Dia akhirnya tenang. Dia segera mengeluarkan spirit si eliksir dan heling eliksir dari taskian kunnya dan hendak mengambilnya. Namun, pada saat ini, Iblis batin melangkah maju dan mengambil ramuan laut roh, ramuan penyembuhan, dan taskian kun dari tangannya. Kepala suku Divine Piton putus asa. Iblis batin mencengkeram pakaian kepala suku Piton ilahi dan memutarnya ke udara. Dia mengguncang spirit si eliksir dan heling eliksir di tangannya dan menyeringai. Apa kamu menginginkan mereka? Kepala suku Divine Piton mengangguk. Kalau begitu mohon padaku. Iblis batin menggoda. Saya mohon, mohon belas kasihan dan berikan itu kepada saya. Pada titik ini, bagaimana dia masih memiliki tulang punggung? Kepala suku Divine Piton memohon berulang kali. Namun, di bawah tatapan memohon dari kepala suku Divine Piton, Iblis batin mengencangkan jari-jarinya dan menghancurkan spirit si eliksir dan heling eliksir sedikit demi sedikit. Tidak. Saya mohon padamu. Kepala suku Divine Piton berteriak putus asa. Namun, pada akhirnya, Iblis batin mengepalkan tangan besarnya dan menghancurkan ramuan laut roh dan ramuan penyembuhan menjadi bubuk. Iblis batin menyebarkan bubuk di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Maafkan aku. Aku tidak sengaja menghancurkannya. Apakah kamu ingin aku memberimu satu lagi? Oke oke oke. Kepala suku Divine Piton menganggup berulang kali, matanya penuh hasrat. Iblis batin menamparkan bagian belakang kepala-kepala suku dan memarahi, sialan kamu. Apa menurutmu aku begitu baik? Kamu membunuh Pekin dan memaksa istriku mati. Apa lagi yang kamu inginkan? Kepala suku Divine Piton meraung dengan marah. Menurutmu apa yang aku inginkan? Meskipun kakakku tidak berguna, kamu tidak bisa menindasnya sesukamu. Iblis batin mencibir. Kepala suku Divine Piton mencibir. Kalau begitu sebaiknya kau bunuh aku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan ini. Bunuh kamu sekarang? Tidak, tidak, tidak. Aku sudah memikirkannya. Membunuhmu sekarang terlalu mudah bagimu. Tunggu sampai besok. Besok, setelah kamu merasakan hinaan dunia, aku akan mengirimu untuk bertemu kembali dengan istrimu. Iblis batin menyeringai. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah yang hancur di bawah. Siapa yang menyerang dalam kegelapan? Tiba-tiba, matanya sedikit berkedip. Dia membuka portal dan masuk bersama kepala suku Divine Piton. Tidak lama setelah dia pergi, aliran cahaya kemasan keluar dari celah tanah di bawahnya. Itu adalah seseorang. Namun, wajahnya tidak terlihat jelas. Dia diselimuti cahaya kemasan. Leluhurmu. Patriarkmu. Apakah kalian benar-benar bersaudara? Tapi kenapa aku merasa kamu adalah orang yang sama? Sosok emas itu bergumam pada dirinya sendiri. Itu suara seorang wanita. Namun, pada saat ini, Iblis batin muncul lagi bersama kepala suku Divine Piton. Benar-benar ada seseorang di sini. Ketika dia melihat sosok emas itu, mata Iblis batin bersinar merah. Dia berteriak, Siapa sebenarnya kamu? Terakhir kali, kakakku ditentang oleh suku kalah jengking di pegunungan awan bergulir. Apakah kamu yang menyelamatkannya? Tadi, dia hanya berpura-pura pergi untuk memancing orang ini keluar. Adik laki-laki itu sulit untuk dihadapi. Saya tidak menyangka kakak laki-laki itu juga begitu sulit. Sosok emas itu bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri. 1096 Sosok emas itu tidak menoleh ke belakang, dia juga tidak menanggapi Iblis batin. Teknik Pedang Guiyuan Mata Iblis batin berkilat tajam. Pedang Kimerah muncul, dan 50 bayangan pedang muncul dalam sekejap, menebas ke arah sosok emas. Merasakan ketajaman yang merusak, sosok emas itu menyipitkan matanya dan berkata, Maksudku, tidak ada salahnya. Mengapa kamu tidak melepaskannya? Suara ini. Iblis batin gemetar, dan 50 bayangan pedang berhenti di kehampaan. Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Sosok emas mengambil kesempatan untuk membuka portal dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Penguasa ini, apakah kamu mendengarnya? Pikir Iblis batin. Ya, aku tidak menyangka itu dia. Di dunia batin, Kinfei yang juga merasa tidak percaya. Sepertinya dia tidak membantumu semata-mata karena kebaikan. Dia pasti punya tujuan lain. Kata Iblis batin. Mungkin. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan bergumam, matanya berkedip-kedip. Iblis batin juga memasuki kastil bersama pemimpin suku Divine Piton. Apa yang telah terjadi? Melihat pemimpin suku spiral surgawi tergeletak di tanah seperti anjing mati berlumuran darah, Iblis batin memandang Lu Hong dan yang lainnya, dengan curiga. Viper tersenyum dan berkata, orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Setelah datang ke kastil, dia masih ingin menimbulkan masalah, jadi aku memukulnya dengan baik. Iblis batin tiba-tiba mengerti. Dia menata pemimpin suku spiral surgawi dengan nada menghina dan mencibir, menurutmu di mana ini? Apakah menurut Anda ini adalah tempat bagi Anda untuk bersikap sombong? Pemimpin suku spiral surgawi meringkuk, matanya penuh keputus asaan. Di mana ini? Pada saat yang sama. Pemimpin suku Divine Piton melirik ke arah Lu Hong dan yang lainnya serta kastil dengan heran. Iblis batin berkata dengan bangga, ini adalah benda ilahi luar angkasa miliku. Item ilahi luar angkasa. Pemimpin suku Divine Piton merasa curiga. Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia adalah Qin Fei Yang, pria yang membuat takut semua orang. Pemimpin suku spiral surgawi menunjuk ke arah Iblis batin dan meneriaki pemimpin suku Divine Piton. Apa? Qin Fei Yang. Kepala suku Divine Piton melebarkan matanya, tak percaya. He he. Raja Serigala tidak bisa berhenti tertawa. Kepala suku Divine Piton melirik mereka satu per satu. Ketika dia melihat Raja Serigala, tubuh dan pikirannya bergetar. Dia kemudian melihat ke arah Iblis batin dan berkata, itu benar-benar kamu. Apakah kamu terkejut? Kata Iblis batin. Kepala suku Divine Piton bertanya, jika Anda adalah Qin Fei Yang, lalu siapa saudara Anda? Apa tujuannya menyelinap ke menara utama? Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa orang di hadapannya adalah orang yang telah membantai beberapa wilayah besar dan merampas api astral surgawi. Kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Iblis batin membentuk segel dengan kedua tangan, dan dua segel perbudakan muncul, tenggelam ke dalam kepala para pemimpin suku spiral surgawi dan suku Piton ilahi. Ah! Keduanya langsung berteriak. Namun tak lama kemudian, rasa sakitnya hilang. Kepala suku Divine Piton meraung, apa yang kamu lakukan padaku? Lu Hong, jelaskan pada mereka. Setelah mengatakan itu, Iblis batin meninggalkan kastil kuno. Qin Fei Yang segera bermanifestasi di sebelah Iblis batin. Iblis batin berkata, aku serahkan sisanya padamu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang tersenyum. Setelah berinteraksi dengan Iblis batin untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa orang ini tidak terlalu sulit untuk diajak berteman. Iblis batin tertawa dan kembali ke dunia batinnya. Kesadaran Qin Fei Yang juga memasuki lautan kesadarannya. Setelah merenung sejenak, dia menemukan sebuah kolam di dekatnya, mencuci darah dari tubuhnya, dan berganti pakaian bersih. Kemudian, dia membuka portal dan turun ke ruang alkimia. Ruang alkimia sangat sunyi. Seorang pemuda berkulit putih sedang duduk bersila di ruang budidaya. Itu adalah Pei Yi. Qin Fei Yang memasuki ruang pelatihan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Pei, saya memberanikan diri untuk mengunjungi Anda lagi. Pei Yi membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia terdiam. Hanya kamu. Jika itu orang lain, aku pasti akan mengusir mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Apakah kamu punya waktu? Ada yang ingin kubicarakan denganmu? Ya. Pei Yi menganggup dan bangkit. Ayo pergi ke ruang tunggu. Kita bisa ngobrol sambil minum. Keduanya memasuki ruang tunggu satu demi satu dan duduk berhadapan di depan meja kopi. Pei Yi mencuci perangkat teh dan bertanya sambil membuat teh, ada apa? Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa ada lebih banyak hal dalam kematian ayahmu ketika kita berada di suku Divine Piton sebelumnya? Sedikit terkejut, Pei Yi berkata dengan cemas, Aku ingat kamu tidak mengatakan bahwa ada hal lain dalam kematian ayahku. Sebaliknya, kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberitahuku bagaimana dia meninggal. Ya. Itu yang aku katakan. Namun, memang ada sesuatu yang lebih dalam dari kematian ayahmu. Aku hanya tidak mengatakannya secara belak-belakan saat itu. Kata Qin Fei Yang. Tatapan Pei Yi membeku dan dia menghentikan apa yang dia lakukan. Dia berkata dengan suara rendah, Saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu, apakah kamu sudah siap secara mental? Apakah masalah ini akan menjadi pukulan besar bagiku? Pei Yi bertanya. Sangat. Itu bahkan mungkin akan menghancurkanmu. Qin Fei Yang mengangguk. Pei Yi tetap diam dan mulai membuat teh lagi. Tidak ada ekspresi sama sekali di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mendeguk. Beberapa saat kemudian, Pei Yi mengambil teko dan menuangkan dua cangkir teh. Dia mendorong satu cangkir teh ke arah Qin Fei Yang sambil memegang cangkir lainnya untuk dirinya sendiri. Dia kemudian meletakkannya di samping mulutnya dan perlahan-lahan menyesapnya. Qin Fei Yang juga tidak terburu-buru. Dia menyesap teh sambil menunggu. Tiba-tiba, Pei Yi mengangkat kepalanya dan meneguk tehnya dalam satu tegukan. Dia kemudian memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saya yakin tidak ada lagi yang dapat mempengaruhi saya. Katakan padaku. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan cangkir tehnya. Menatap mata Pei Yi, dia berkata, Penyebab sebenarnya dibalik kematian ayahmu adalah pamanmu. Kaca! Begitu dia mengatakan itu, cangkir teh di tangan Pei Yi hancur berkeping-keping. Keheningan yang memekakkan telinga memenuhi ruang istirahat. Setelah beberapa waktu, Pei Yi bertanya dengan lembut, Apakah Anda punya bukti? Nada suaranya tenang, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Ya! Qin Fei Yang mengangguk. Pei Yi bertanya, Kapan kamu mengetahuinya? Pada hari aku menemanimu mengambil jenazah ayahmu, Fat So dan aku pergi untuk menyelidikinya. Saat itu, seseorang menyaksikan pamanmu membunuh ayahmu. Fu Anshan juga mengetahuinya dan telah menggunakannya untuk mengancam pamanmu selama bertahun-tahun. Kata Qin Fei Yang. Pei Yi bertanya, Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Qin Fei Yang berkata, Masalah ini terlalu kejam bagimu, jadi aku tidak tega melakukannya. Kalau begitu, mengapa kamu memberitahuku sekarang? Pei Yi bertanya. Qin Fei Yang berkata, Karena besok, semua ini akan diumumkan. Saya ingin memberitahu Anda sebelumnya agar Anda tidak. Pei Yi berkata, Apakah kamu takut aku akan mengamuk besok? Qin Fei Yang mengangguk. Pei Yi menundukkan kepalanya lagi dan tetap diam. Qin Fei Yang memandangnya dan bertanya dengan cemberut, Mengapa kamu tidak meragukan kata-kataku sama sekali? Karena kamu tidak punya motif untuk berbohong padaku. Pei Yi tersenyum tenang dan menatap Qin Fei Yang. Itu juga karena aku sudah mengetahui kebenarannya sejak lama. Apa? Qin Fei Yang tiba-tiba muncul. Apakah kamu kaget? Kenapa aku masih acuh-ta'acuh setelah mengetahui kebenarannya? Pei Yi bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam dan kembali ke tempat duduknya. Sambil menggelengkan kepalanya, Dia berkata dengan nada mencela diri sendiri, Sepertinya aku terlalu usil. Tidak. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memaksa saya menghadapi kenyataan. Tahukah kamu? Saya telah menghindarinya di masa lalu karena saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tidak peduli apapun, dia tetaplah paman keduaku dan kami memiliki darah yang sama. Dia juga yang membesarkanku. Jadi, aku berpura-pura bodoh dan menolak memikirkan hal-hal ini. Pei Yi menghela nafas. Kapan kamu mengetahuinya? Qin Fei Yang bertanya. Dahulu kala. Saya pikir itu terjadi ketika saya masih remaja. Saya pergi mencarinya suatu hari dan kebetulan mendengar dia berbicara dengan Pei Qin tentang hal itu. Jadi, kamu tidak takut kalau aku akan mengamuk besok? Karena aku sudah mengamuk berkali-kali selama bertahun-tahun dan aku sudah mati rasa karenanya. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ah! Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, pasti ada alasan lain mengapa kamu tidak mengungkapnya, kan? Ya. Setelah masalah ini terungkap, suku Divine Piton pasti akan jatuh dari kekuasaannya dan bahkan mungkin tersingkir dari suku Super. Apakah kamu tahu, nenek moyang saya telah berkorban banyak untuk menjadikan suku Divine Piton seperti sekarang ini. Saya tidak bisa membiarkan sukunya menurun karena urusan pribadi saya. Pei Yi tersenyum dan berkata, penuh perubahan dan ketidakberdayaan. Qin Fei Yang memandangnya dengan ekspresi rumit. Demi kehormatan sukunya, dia rela mengesampingkan perseteruan berdarah dan menanggungnya sendirian. Orang ini sungguh mengagumkan. Qin Fei Yang berkata, bagaimana dengan sekarang? Maukah kamu menghentikanku? Tidak. Beberapa hal tidak bisa dihindari selamanya. Akan ada hari di mana kamu harus menghadapinya. Saya juga percaya jika bukan karena paman kedua saya yang bertindak terlalu jauh, Anda tidak akan melakukan ini. Kata Pei Yi. Setelah mengobrol sebentar, Qin Fei Yang pergi. Percakapan ini juga memberinya pemahaman komprehensif tentang orang seperti apa Pei Yi itu. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Dia murah hati dan memiliki visi yang luar biasa. Dia dapat menyimpulkan bahwa orang ini pasti akan menjadi orang yang tangguh di masa depan. Hari berikutnya. Kota Utara. Pagi-pagi sekali, masyarakat pendopo transaksi memasuki alun-alun yang dihiasi lampion dan spanduk berwarna-warni. Saat matahari terbit, Fu Anshan memimpin sekelompok penjaga ke alun-alun dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Dia sangat bersemangat. Yan Wei mengikuti di belakangnya dengan senyuman di wajahnya. Fu Anshan berjalan ke tengah alun-alun dan mengamati sekeliling. Kemudian, dia melihat ke arah Yan Wei dan menginstruksikan, pergi dan periksa. Hati-hati dan jangan membuat kesalahan. Oke. Yan Wei mengangguk. Fu Anshan memandang para penjaga itu lagi dan berteriak, dan kalian, awasi aku baik-baik. Jika upacara suksesiku hancur karena kelalaianmu, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Ya. Sekelompok penjaga merespons dengan keras dan menyebar ke segala arah, berdiri tepat di tepi alun-alun, siap berperang. Hari ini. Hari ini adalah hari di mana orang tua ini akan terbang ke puncak. Haha. Melihat segala sesuatu di depannya, Fu Anshan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Sesaat kemudian, Yan Wei kembali ke Fu Anshan dan berkata sambil menangkupkan tangan, Tuhan, saya sudah memeriksanya. Tidak ada masalah. Bagus sekali. Nantinya, kamu akan bertugas memantau seluruh tempat. Begitu ada perubahan, segera pikirkan cara untuk menekannya. Fu Anshan mengirimkan suaranya. Dipahami. Selamat sebelumnya, Tuhan. Yan Wei tersenyum patuh. Fu Anshan tertawa dan berkata, Jangan khawatir, saat aku terbang, aku tidak akan meremehkanmu. Terima kasih Tuhan. 1097. Matahari sudah tinggi di langit. Semuanya sudah siap dan menunggu para tamu masuk. Segera. Seorang pria jangkung dan tegap muncul di udara di atas alun-alun. Wajahnya tegas dan serius. Itu adalah Mo Yizhen. Fu Anshan segera maju dan menangkupkan tinjunya, Saudara Mo, selamat datang, selamat datang. Mo Yizhen juga menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Fu, selamat. Fu Anshan terkekeh dan bertanya, Kapan ketua pavilion dan wakil ketua pavilion akan tiba? Seharusnya segera. Kakak Fu, jangan cemas. Kamu sudah menjadi wakil master pavilion. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mo Yizhen tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Fu Anshan menganggup berulang kali. Tiba-tiba, sosok lain turun ke langit di atas alun-alun. Orang ini tampak setengah baya dan mengenakan pakaian mewah. Dia memiliki alis seperti pedang yang mencapai pelipisnya dan memancarkan tekanan yang sangat besar. Melihat orang ini, Yan Wei buru-buru berteriak keras, Pemimpin suku kilin telah tiba. Semangat Fu Anshan bangkit, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat pemimpin suku kilin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Wu, sudah lama tidak bertemu. Saya yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Saudara Wu, senang bertemu denganmu. Mo Yizhen juga menangkupkan tangannya dan tersenyum. Pemimpin suku kilin mendarat di depan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Juga, selamat kepada Saudara Fu karena telah dipromosikan menjadi wakil ketua pavilion. Di masa depan, aku kuharap kakak Fu akan menjagaku. Terima kasih kembali. Saudara Wu, silakan duduk. Fu Anshan secara pribadi memimpin pemimpin suku kilin ke tempat duduk di tengah. Setelah pemimpin suku kilin duduk, dia tersenyum dan berkata, Saudara Fu, kamu tidak perlu memperhatikan saya. Pergi dan sibukkan dirimu sendiri. Itu bagus. Saudara Wu, tolong bantu dirimu sendiri. Fu Anshan mengangguk sambil tersenyum dan bersiap menyambut tamu berikutnya. Alun-alun telah menjadi lautan manusia, dan sangat ramai. Pemimpin suku Adamantin telah tiba. Tiba-tiba, teriakan Yan Wei kembali terdengar. Seorang pria setinggi 2 meter muncul di udara di atas alun-alun. Fu Anshan tersenyum dan berkata, Saudara nih, kami merasa tersanjung atas kehadiran Anda. Fu ini gagal menyambut Anda dari jauh. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Hari ini adalah hari besarmu, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Pemimpin suku Fajra melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia melirik ke arah alun-alun dan bertanya dengan suara rendah, Mengapa saya tidak melihat leluhurmu? Bukankah kamu mengundangnya? Cahaya dingin melintas di kedalaman mata Fu Anshan, dan dia berkata sambil tersenyum, Bagaimana mungkin saya tidak mengundang murid pribadi kepala pagoda guru? Jangan khawatir, Saudara nih, dia pasti akan segera datang. Kalau begitu aku akan menunggu. Kata kepala suku Fajra penuh arti. Dia berjalan langsung ke sisi kepala suku Kilin dan duduk. Keduanya bertukar sapa sebentar lalu mulai mengobrol. Yanwei berjalan ke sisi Fu Anshan dan berkata dengan suara rendah, Yang mulia, pemimpin suku Fajra ini sepertinya memiliki niat buruk. Tentu saja aku tahu, dia mencoba mengincar leluhurmu. Bagiku, ini adalah hal yang baik. Tapi tidak hari ini. Jika dia ingin menimbulkan masalah nanti, ingatlah untuk memikirkan cara untuk menghentikannya. Fu Anshan mengirimkan suaranya. Sebelum dia berhasil menjadi wakil Master Pavilion, dia tidak ingin melihat kecelakaan apapun, bahkan kecelakaan sekecil apapun. Dipahami. Yanwei mengangguk. Danau yang menenangkan. Kak, kakakmu, sudah waktunya kita pergi. Tuan Mudahau berdiri di halaman, melirik ke halaman Kinfei Yang dan Wang Yu Er, dan mendesak. Sepertinya kamu tidak akan sukses sebagai wakil ketua Pavilion Perdagangan. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Suara dingin Wang Yu keluar. Ada yang harus aku tangani juga. Tunggu aku. Suara Kinfei Yang juga keluar dari Pavilion. Dasar bodoh. Tuan Mudahau memelototi kedua Pavilion dengan perasaan tidak puas. Di Pavilion. Kinfei Yang sebenarnya sudah siap, tapi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Dia mengeluarkan kristal gambar itu. Bayangan Fatso segera muncul. Kinfei Yang bertanya, apakah Anda menemukan Li He dan Sen Fei Yun? Ya. Saya kira mereka sudah menyelinap ke kota utara. Kata Fatso. Kalau begitu, datanglah. Kata Kinfei Yang. Oke. Fatso mengangguk. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Fatso muncul di depan Kinfei Yang. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan para pemimpin suku spiral surgawi dan suku piton ilahi muncul dari udara. Tubuh mereka masih berlumuran darah, dan laut ki mereka belum pulih. Wajah mereka penuh ketakutan dan keputus asaan. Kamu sudah mengetahui efek dari segel budak. Jika kamu ingin hidup, lakukan apa yang aku katakan. Juga, jangan main-main denganku. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku juga bisa membunuh kalian semua bahkan sebelum kalian bisa berbicara. Kinfei Yang memandang mereka berdua dengan dingin. Pemimpin suku spiral surgawi gemetar dan berkata, setelah ini selesai, apakah Anda benar-benar akan melepaskan kami? Saya akan berpikir tentang hal ini. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia melihat ke arah Fatso dan berkata, bawa mereka ke kota utara dulu dan bertindak sesuai situasinya. Dipahami. Fatso mengangguk, membuka portal, dan memandang keduanya dengan dingin, ayo pergi. Keduanya saling memandang dan hanya bisa mengikuti Fatso ke dalam portal. Pertunjukannya akan segera dimulai. Fu Anshan, apakah kamu siap? Kinfei Yang bergumam sambil tersenyum dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar loteng. Pada saat yang sama, Wang Yuer juga keluar. Melihat Wang Yuer saat ini, mata Tuan Mudahau dan Kinfei Yang berbinar. Wang Yuer mengenakan gaun sutra hijau muda. Rambut hitam panjangnya diikat dengan jepit rambut biok yang indah di ujung rambutnya. Dia berjalan keluar perlahan, dan tubuhnya anggun. Entah itu pesonanya atau aura mulia yang dulu dia miliki, semuanya telah hilang. Dia murni dan menawan. Tuan Mudahau berjalan, menyentuh dahi Wang Yuer, dan berkata dengan curiga, kamu tidak demam. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Yuer mengangkat alisnya. Kamu belum pernah berpakaian seperti ini sebelumnya. Apa ada yang salah dengan otakmu? Kata Tuan Mudahau. Sederet garis hitam muncul di dahi Wang Yuer. Melihat situasinya tidak baik, Tuan Mudahau buru-buru berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak buruk. Kamu memiliki temperamen seorang wanita dan semua orang mencintaimu. Kakakmu, bukan begitu. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Melihat Qin Fei yang menyetujuinya, Wang Yuer tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Namun, wajahnya masih sedingin es. Dia membuka portal dan berkata, ayo pergi. Mereka bertiga berjalan masuk satu demi satu. Astaga. Ketika mereka bertiga tiba di langit di atas alun-alun, para pemimpin dari delapan suku super semuanya telah tiba, termasuk Liu Yuan dan dua pengurus lainnya. Begitu Yan Wei melihat mereka bertiga, dia langsung berteriak, Tuan Mudahau, Tuan Muda Yuer, dan Tuan Muda Mu ada di sini. Hmm. Para pemimpin mengangkat kepala untuk melihat mereka bertiga, dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Fu Anshan juga segera menyambut mereka, membungkuk, dan berkata sambil tersenyum, Kupikir kalian bertiga tidak akan datang. Wang Yuer tersenyum tipis dan berkata, Stewart Fu mengundang kita dengan sangat hangat. Bukankah tidak sopan jika kita tidak datang? Tuan Mudahau berkata, Saudari, kamu harus mengubah caramu memanggilnya sekarang. Kamu harus memanggilnya Tuan Pavilion Fu. Tidak-tidak. Saya belum menggantikan posisi wakil Master Pavilion. Anda tidak bisa memanggilnya seperti itu. Fu Anshan buru-buru melambaikan tangannya karena ketakutan. Itu hanya masalah waktu saja. Tuan Mudahau menyeringai. Fu Anshan terkekeh dan mengulurkan tangannya, Tuan Muda, Nona Yuer, silakan duduk. N. Mereka bertiga menganggup dan mendarat di Alun-Alun, berjalan menuju delapan pemimpin. Halo, Tuan Mudamu. Halo, Tuan Mudahau. Halo, Nona Kamu. Delapan pemimpin besar semuanya berdiri dan menyambutnya. Adapun para pemimpin suku Fajra dan suku Kilin, meskipun mereka juga menyapa Kinfei yang dengan senyuman, jelas ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi di senyuman mereka. Kinfei yang tidak peduli dan membalas salam satu per satu. Setelah itu, mereka bertiga duduk berdampingan. Tuan Mudahau mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang di Alun-Alun dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, apakah menurutmu Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix akan datang untuk masalah sebesar ini? Mata Kinfei yang berkedip dan berkata melalui transmisi suara, itu tergantung apakah Fu Anshan mengundangnya atau tidak. Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix telah tiba. Sebelum dia selesai berbicara, suara Yan Wei terdengar. Dimana dimana? Semangat Tuan Mudahau terangsang, dan dia segera melihat ke depan, dan melihat seorang wanita mengenakan gaun emas muda melayang, mendarat di Alun-Alun. Namun, seperti sebelumnya, wajahnya ditutupi kerudung, dan penampilan aslinya tidak terlihat jelas. Hanya sepasang mata berair yang terlihat. Bodoh! Wang Yuer memutar matanya dan menatap Kinfei yang. Ketika dia menyadari bahwa Kinfei yang juga menatap lurus ke arah Nona Muda Pavilion Naga Phoenix, gelombang kemarahan segera muncul di dalam hatinya. Laki-laki bau ini memang sama saja. Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix melirik Kinfei yang dan Tuan Mudahau, lalu berjalan di depan Fu Anshan dan membungkuk sambil tersenyum, selamat kepada penatua Fu karena telah dipromosikan menjadi wakil kepala Pavilion. Fu Anshan buru-buru berkata, sama-sama, Nona, silakan duduk. Nih nih. Tuan Mudahau segera melambai kepada Nona Muda Pavilion Naga Phoenix. Wang Yuer berkata dengan marah, kamu laki-laki, tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung. Namun, Tuan Mudahau menutup telinga terhadapnya, matanya dipenuhi antisipasi. Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix memandang Tuan Mudahau dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia perlahan berjalan di depan mereka bertiga dan tersenyum pada Kinfei yang, Tuan Muda, kita bertemu lagi. Senang berkenalan dengan Anda. Kinfei yang mengangguk. Tuan Mudahau berseru, ayo, ayo, duduk di sampingku. Terima kasih, Tuan Mudahau. Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix membungkuk dengan sopan, berbalik dan duduk di kursi. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wang Yuer dan melihat ke alun-alun di depannya. Tuan Mudahau bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tidak menyukai acara seperti ini? Meskipun aku tidak menyukainya, karena Steward Fu mengundangku, aku pasti akan memberinya wajah. Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix terkekeh. Tuan Mudahau mengirimkan transmisi suara, kalau begitu, Anda harus berhati-hati terhadapnya, orang ini adalah huligan tua. Nona Muda dari Pavilion Naga Phoenix tertegun, dan mengangguk terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda, saya akan berhati-hati. Sekarang, Tuan Mudahau hanya memperhatikan Nona Muda Pavilion Naga Phoenix, dan langsung memperlakukan Kinfei yang dan Wang Yuer seperti udara. Wang Yuer melirik Nona Muda Pavilion Naga Phoenix, dan memandang Kinfei yang, katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengannya? Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Mengapa kamu bertanya? Kinfei yang curiga. Apakah kamu tidak menyadarinya? Sejak dia datang ke sini, kamu telah mengawasinya, dan kamu masih mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara kita. Wang Yuer berkata dengan marah. Kinfei yang menatap kosong sejenak sebelum menggoda, apakah kamu cemburu? Enyahlah. Apakah kamu mengenalnya dengan baik? Dan kamu cemburu, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Wang Yuer mendengus dingin, agak marah karena malu. Lalu kenapa kamu bertanya begitu banyak? Merupakan kebebasanku untuk melihat siapapun yang aku suka. Itu bukan urusanmu. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Anda. 1098. Mungkinkah wanita ini benar-benar jatuh cinta padaku? Kinfei yang melirik ekspresi Wang Yuer dari sudut matanya dan merasa tidak nyaman. Senang rasanya disukai oleh seseorang. Terutama seseorang seperti Wang Yuer yang cantik, berbakat, dan memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Namun, Kinfei yang tidak merasa senang sama sekali. Yang ada hanya kekhawatiran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemimpin suku Divine Piton belum datang? Tiba-tiba, pemimpin suku Intan bertanya dengan curiga. Itu benar. Saya belum melihatnya. Semua orang bereaksi dengan kebingungan di wajah mereka. Pemimpin suku Intan memandang Fu Anshan dan bertanya, Saudara Fu, apakah kamu tidak mengundangnya? Ya. Fu Anshan menganggup dan berpikir sejenak sebelum tersenyum. Dia mungkin tertunda karena sesuatu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya terlambat. Mohon maafkan saya, semuanya. Namun, sebelum dia selesai, sebuah suara lama terdengar dari atas. Semua orang mendongak dan melihat seorang lelaki tua berambut merah berdiri di langit. Dia mengenakan jubah merah cerah dan memancarkan aura yang tak terduga. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Anda. Bukankah kamu adalah tetua agung dari suku Divine Piton? Mengapa kamu di sini? Di mana pemimpinmu? Pemimpin suku Intan dan yang lainnya memandangnya dengan kaget. Pemimpin kami tertunda karena sesuatu dan tidak bisa datang secara pribadi. Itu sebabnya dia mengirim saya untuk menghadiri upacara tersebut. Saya benar-benar minta maaf. Orang tua berambut merah itu tersenyum. Fu Anshan mengabaikannya. Tidak apa-apa, suatu kehormatan bagi saya bahwa tetua agung ada di sini secara pribadi. Silakan duduk. Orang tua berambut merah tersenyum dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia duduk di kursi di sampingnya dan mengirimkan transmisi suara. Teman muda, bisakah kamu memberitahuku di mana pemimpin dan imam besarku sekarang? Bagaimana aku tahu di mana pemimpin dan imam besarmu berada? Mata Qin Fei Yang berkilat, dan dia menoleh untuk melihat lelaki tua berambut merah itu dengan bingung. Teman muda, jangan bertele-tele. Tadi malam, kakakmu datang ke suku di Fine Pitonku dan pergi bersama pemimpin dan imam besar. Mereka belum kembali. Mengirim pesan kepada mereka seperti melempar batu ke laut. Teman kecil, aku tidak tahu dendam apa yang kamu miliki terhadap pemimpin kami, tapi tolong jangan menyakitinya. Lelaki tua berambut merah itu memohon. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa menyakitinya dengan kemampuan kecil saya? Orang tua, saya benar-benar tidak tahu. Mengapa saya tidak bertanya pada kakak saya setelah upacara? Terima kasih banyak. Kata lelaki tua berambut merah itu penuh rasa terima kasih. Master Pavilion, wakil Master Pavilion telah tiba. Saat ini, suara Yan Wei terdengar lagi. Alun-alun segera menjadi sunyi. Semua orang mendongak dan melihat dua lelaki tua berdiri di udara. Salah satunya mengenakan jubah putih panjang. Dia bersemangat, matanya cerah, dan temperamennya luar biasa. Orang lainnya mengenakan jubah hitam. Dia memiliki rambut putih, tubuh bungkuk, dan aura lemah. Matanya redup dan tak bernyawa. Salam, Ketua Pavilion dan Wakil Ketua Pavilion. Fu Anshan, Mo Yizhen, Liu Yuan dan dua pengurus lainnya, serta staff dan penjaga pavilion perdagangan, semuanya berlutut untuk menyambutnya. Salam, sesepuh. Qin Fei Yang dan dua lainnya, delapan pemimpin, lelaki tua berambut merah, dan wanita muda dari pavilion Naga Phoenix juga berdiri dan membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan. Master pavilion dari pavilion perdagangan memandang orang-orang di bawah sambil tersenyum dan berkata kepada lelaki tua berbaju hitam, ayo turun. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Keduanya mendarat di tengah alun-alun dan kemudian berjalan langsung ke Qin Fei Yang di bawah tatapan semua orang. Lelaki tua berbaju hitam itu menangkupkan tangannya dan berkata, aku pernah mendengar nama teman kecil itu. Sampai jumpa hari ini, kamu memang seekor naga di antara manusia. Dia adalah wakil ketua pavilion perdagangan. Wang Yuer mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, senior terlalu sopan. Saya benar-benar tidak berani disebut naga di antara manusia. Huh, anak muda itu penuh semangat. Tidak perlu terlalu rendah hati. Kalau tidak, ketika kamu sudah tua, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menjadi orang terkenal seperti orang tua ini. Pria tua berbaju hitam itu tertawa dengan suara serak. Qin Fei Yang menatap mata keruh lelaki tua itu. Dia memang mendekati akhir masa hidupnya, tapi tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah lelaki tua itu. Dia berkata dengan tenang, junior masih perlu belajar lebih banyak dari temperamen senior. Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah menjadi pria yang satu kakinya berada di dalam kubur. Apa yang bisa kamu pelajari? Mo Yizen memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan hormat, Dua tuan, silakan duduk. En. Keduanya mengangguk. Master Pavilion memandang Qin Fei Yang dan berkata, Teman kecil, mari kita ngobrol baik setelah upacara peresmian. Ini suatu kehormatan bagi saya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Master Pavilion tersenyum dan berjalan ke kursi tengah bersama lelaki tua berbaju hitam. Mereka berbalik dan duduk berdampingan. Pria tua berbaju hitam memandang semua orang dan berkata kepada Mo Yizen, Mari kita mulai. Ya. Mo Yizen berkata dengan hormat dan berjalan ke depan panggung. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri upacara peresmian Wakil Ketua Pavilion kami. Yang terjadi selanjutnya hanyalah serangkaian basa-basi. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Tuan Mudahau dan bertanya melalui transmisi suara, Ayahmu tidak datang. Ini bukan upacara pelantikan Ketua Pavilion. Apa yang dia lakukan di sini? Tuan Mudahau berkata dengan nada meremehkan. Namun sebelum dia selesai berbicara, dua orang lagi muncul di langit. Yan Wei segera menyadarinya. Pupil matanya menyusut dan dia berteriak, Kepala Master Pavilion dan Kepala Kuil dari Aula Oracle ada di sini. En. Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Segera, semua orang berdiri dan membungku untuk menyambut mereka. Eh. Apa yang orang tua itu lakukan di sini? Tuan Mudahau terkejut. Qin Fei Yang memandang Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion. Keduanya juga terkejut. Jelas sekali, mereka tidak tahu Ketua Pavilion Master akan datang. Gongsun Bei tersenyum dan berkata, Kami datang tanpa diundang. Anda tidak akan menyalahkan kami, bukan? Fu Anshan bergidik dan buru-buru berkata, Tidak, tidak, ini adalah kehormatan kami. Tuan, silakan duduk. Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion juga segera menyerahkan kursi mereka. Gongsun Bei tersenyum dan berkata, Hari ini, Anda adalah Tuan Rumah. Kami tidak bisa mencuri perhatian. Cari saja tempat duduk. Keduanya mendarat di alun-alun dan berjalan menuju Qin Fei Yang dan dua lainnya. Melihat ini. Semua orang mengerti. Mereka akan duduk bersama Tuan Mudahau dan dua lainnya. Orang tua berambut merah yang duduk di sebelah Qin Fei Yang dan pemimpin suku super segera mundur ke samping untuk memberi ruang. Setelah mereka berdua duduk, Tuan Mudahau menoleh untuk melihat mereka berdua dan diam-diam mengirimkan transmisi suara, Apa yang kamu lakukan di sini? Gongsun Bei diam-diam tertawa dan berkata, Adik kecil, kamu tidak mengetahui hal ini, kan? Guru ada di sini untuk menonton penampilanmu. Tonton penampilanku. Tuan Mudahau mengangkat alisnya. Gongsun Bei berkata, Bukankah kamu memberitahuku terakhir kali bahwa kamu akan mengungkap sifat asli Fu Anshan hari ini? Jadi begitu. Tuan Mudahau tiba-tiba menyadari dan terkekeh, Jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan kalian menonton pertunjukan yang bagus. Kalau begitu aku akan menantikannya. Gongsun Bei tersenyum. Meskipun Ketua Menara Master tidak mengatakan apapun, ada sedikit antisipasi di matanya. Master Pavilion memandang Mo Yizhen dan berkata, Mari kita hentikan formalitas dan mulai. Ya. Mo Yizhen mengangguk, menatap semua orang yang hadir, dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, mari kita undang pengurus Fu Anshan untuk naik ke panggung. Mendengar ini, Fu Anshan menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke platform yang tinggi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara suksesi, terutama Ketua Master Menara. Saya tersanjung. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua Master Pavilion. Jika bukan karena pengasuhan Anda, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Dengan ini saya bersumpah bahwa di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengelola Pavilion Perdagangan dengan sepenuh hati dan berusaha membawa Pavilion Perdagangan ke tingkat berikutnya. Pidato Fu Anshan yang penuh semangat. Tepuk tangan terus berlanjut. Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau juga bertepuk tangan, tapi ada sedikit keceriaan di wajah mereka. Setelah Fu Anshan menyelesaikan pidatonya, Mo Yizhen mengambil satu langkah ke depan dan berkata, kalau begitu sekarang, mari kita undang Wakil Ketua Pavilion untuk naik ke panggung. Tepuk tangan meriah. Lelaki tua berbaju hitam itu bangkit dan berjalan ke peron tinggi dengan gemetar. Dia tersenyum dan berkata, kita semua telah melihat kemampuan Fu Anshan. Dengan dia membantu lelaki tua ini mengelola Pavilion Perdagangan, lelaki tua ini dapat yakin dan menikmati sisa hidupnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan segel persegi dari tangannya. Segel persegi itu seukuran kepalan tangan bayi. Warnanya seperti batu giyok, dan ada pola phoenix api terukir di atasnya, memancarkan cahaya kabur. Ini adalah segel giyok wakil pemimpin Pavilion. Selama segel giyok ada di tangan Fu Anshan, dia akan secara resmi menjadi wakil Master Pavilion Perdagangan. Jadi pada saat ini, dia melihat segel giyok dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia tidak bisa menekannya meskipun dia menginginkannya. Orang tua berbaju hitam itu berbalik, memandang Fu Anshan, dan berkata sambil tersenyum, sekarang orang tua ini akan memberikannya kepadamu. Saya harap kamu dapat menghargai semua yang kamu miliki sekarang. Saya akan. Fu Anshan mengangguk, membungkuk dan mengulurkan tangannya. Giliranku. Tuan Mudahau tertawa dingin. Qin Fei Yang menahannya dan mengirimkan transmisi suara, tunggu sebentar lagi. Masih menunggu. Tuan Mudahau mengangkat alisnya, tapi dia juga mendengar kata-kata Qin Fei Yang. Karena dia tahu bahwa Qin Fei Yang pasti punya alasan untuk melakukan ini. Terlebih lagi, jika bukan karena bantuan Qin Fei Yang kali ini, dia tidak akan mampu memahami kelemahan Fu Anshan. Pria tua berbaju hitam itu menundukkan kepalanya dan melihat segel giyoknya. Ada sedikit kengganan di matanya, namun pada akhirnya, dia tetap menyerahkannya kepada Fu Anshan. Aku akhirnya. Akhirnya, aku menjadi wakil master pavilion di pavilion perdagangan. Fu Anshan melihat segel giyok di tangannya, mata lamanya dipenuhi kegembiraan, merasa seolah sedang bermimpi. Selamat. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang telah saya persiapkan. Wakil ketua pavilion, terimalah. Dengan lambayan tangan suku Kilin, sebuah kotak hadiah yang sangat indah terbang menuju Fu Anshan. Fu Anshan sadar kembali dan menangkap kotak hadiah itu. Tanpa melihatnya, dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih, saudara Wu. Para pemimpin lainnya dan tetua agung suku Divine Piton juga mengirimkan hadiah ucapan selamat. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix juga mengirimkan sebotol anggur Naga Phoenix. Melihat Kinfei yang acu-ta'acu, pemimpin suku Fajra terkekeh dan berkata, Saudaramu, saya yakin Anda juga telah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Keluarkan dan biarkan kami orang-orang tua melihatnya. Itu benar. Dengan identitasmu, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Pemimpin suku Kilin tertawa. Meskipun ketua master menara hadir, kata-kata mereka tidak memiliki maksud yang jelas untuk menargetkannya. Mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon, jadi mereka tidak khawatir akan membuat marah ketua menara. Meskipun Fu Anshan tahu, dia tidak menonjol untuk memuluskan segalanya. 1099. Para pemimpin lainnya juga memandang Kinfei yang dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, suasana di alun-alun menjadi sedikit berbeda. Merupakan suatu kehormatan bagi teman kecil untuk dapat berpartisipasi dalam upacara suksesi. Tidak masalah apakah kamu memiliki hadiah atau tidak. Akhirnya, itu adalah master pavilion dari pavilion perdagangan yang berdiri untuk memuluskan segalanya. Namun, ketika dia mengatakan ini, suasananya tidak hanya menjadi tidak tenang, tetapi juga menjadi lebih aneh. Terutama para pemimpin suku Kilin dan suku Fajra, ekspresi wajah mereka sangat menarik. Adapun ketua master pagoda dan Gongsunbei, mereka diam sepanjang waktu, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Hei hei. Kinfei yang mengamati kerumunan dan tiba-tiba tertawa. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka hanya ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi padanya? Senior, Junior ini bukanlah orang yang tidak paham tata krama. Untuk acara yang begitu mengembirakan, saya pasti akan menyiapkan hadiah ucapan selamat. Dan seperti yang dikatakan semua orang, ini memang hadiah besar. Dengar, ini bukan satu, ini beberapa. Namun, aku belum bisa mengeluarkannya. Tolong izinkan Junior ini membuatmu dalam ketegangan. Kinfei yang menoleh untuk melihat master pavilion dari pavilion perdagangan dan tersenyum tipis. Master pavilion dari pavilion perdagangan sedikit terkejut dan mengangguk sambil tersenyum teman kecil, sesuai keinginanmu. Hadiah apa? Sangat misterius. Para pemimpin saling memandang, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Tuan Mudahau mengalihkan pandangannya ke kerumunan, lalu memandang Fu Anshan yang berdiri di platform tinggi dengan semangat tinggi, dan mengirimkan transmisi suara, Saudaramu, apakah Anda masih ingin menunggu? Jangan terburu-buru. Kinfei yang melambaikan tangannya. Berikutnya. Lelaki tua berbaju hitam itu mengucapkan beberapa kata lagi yang penuh emosi, lalu meninggalkan peron dan kembali ke tempat duduknya. Mo Yizen mengambil satu langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, upacara suksesi dapat dianggap telah berakhir dengan sempurna. Sekarang, saya ingin mengundang semua orang ke pavilion Naga dan Phoenix. Kami telah menyiapkan jamuan makan. Tuan Mudahau berkata dengan cemas, Saudaramu, jika kamu tidak bergerak sekarang, semuanya akan terlambat. Kinfei yang tidak menjawab, dan menatap Fu Anshan. Saat semua orang mendengar kata-kata Mo Yizen dan berdiri, Fu Anshan juga terbangun dari kegembiraannya. Melihat semua orang bersiap untuk pergi ke pavilion Naga dan Phoenix, dia segera melepaskan segel giyoknya dan mengulurkan tangannya, semuanya, tunggu. Hmm. Semua orang berbalik dan memandangnya dengan curiga. Fu Anshan tertawa, memanfaatkan kesempatan yang mengembirakan hari ini, saya memiliki kesempatan lain yang mengembirakan untuk diumumkan. Kabar baik apa? Semua orang penasaran. Saya yakin banyak dari Anda yang tahu bahwa saya kehilangan istri saya di tahun-tahun awal, meninggalkan putra satu-satunya, Fu Siong. Namun, Fu Siong meninggal di negeri asing beberapa waktu lalu, jadi saya berencana menikahi istri lain untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Fu. Fu Anshan tersenyum. Ini memang hal yang bagus. Kebahagiaan ganda. Saudara Fu, selamat, selamat. Aku ingin tahu wanita dari keluarga mana yang begitu beruntung dipilih oleh Saudara Fu. Kepala suku adamantin bertanya. Namanya Lian. Kata Fu Anshan. Lian. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Benar. Aku ingat sekarang. Sepertinya dia adalah cucu perempuan Li He. Ini. Jika ku ingat dengan benar, Lian masih perawan. Dia sebenarnya menikah dengan Fu Anshan. Apakah ada kesalahan? Jangan bilang ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Semuanya, Tolong dengarkan aku. Saya jelas tidak melakukan apapun yang mengancam Lian atau keluarganya. Nona Lianlah yang tidak keberatan dengan lelaki tua sepertiku dan bersedia menikah denganku. Kata Fu Anshan. Orang munafik. Tuan Mudahau mencibir diam-diam. Penjelasan ini terlalu disengaja. Itu setara dengan mengungkap 300 tael perak di sini. Dia melirik Kinfei Yang. Melihat Kinfei Yang tidak terkejut sama sekali, dia bertanya dengan curiga, Saudaramu, jangan bilang kamu sudah tahu tentang ini sejak lama. Kinfei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Mendengar diskusi semua orang, Master Pavilion mengerutkan kening dan berkata, Fu Anshan, beritahu saya dengan jelas. Apakah Lian benar-benar bersedia? Fu Anshan buru-buru berkata, Tuan, ini benar sekali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya sendiri padanya. Di mana dia? Semua orang mengamati kerumunan di sekitar alun-alun. Itu dia. Dia adalah cucu perempuan Li He, Lian. Kerumunan di sebelah kiri tiba-tiba menjadi gelisah. Semua orang menoleh dan melihat Lian, ditemani oleh pasangan parubaya, perlahan berjalan ke alun-alun. Pasangan parubaya itu adalah orang tua Lian. Fu Anshan menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, Nona Lian, tolong beritahu semuanya. Saat dia berbicara, sedikit ancaman melintas di matanya. Lian menatapnya dengan dingin dan berjalan lurus ke atas peron. Fu Anshan dan pasangan parubaya mengikuti di belakangnya. Master Pavilion memandang Lian dan bertanya, Apakah kamu benar-benar bersedia menikah dengan Fu Anshan? Jika itu bersifat sukarela, meskipun ada perbedaan besar dalam senioritas dan usia antara keduanya, pihak luar tidak bisa berkata apa-apa. Lian melirik ke arah kerumunan dan tetap diam. Fu Anshan menjadi cemas dan mentransmisikan suaranya, Sekarang saya adalah wakil Master Pavilion dari Pavilion Transaksi, sebaiknya Anda tidak melakukan trik apapun. Namun, Lian menutup telinga padanya dan pandangannya tertuju pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan mengangguk. Lian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak melakukannya dengan sukarela. Dia mengancam saya. Jika saya tidak menikah dengannya, dia akan berurusan dengan keluarga li saya. Yaner. Pasangan parubaya itu berteriak. Fu Anshan mengepalkan tangannya dan kilatan tajam melintas di matanya. Itu memang sebuah ancaman. Aku sudah mengetahuinya. Lian masih sangat muda dan cantik. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai lelaki tua? Seekor sapi tua memakan rumput muda. Fu Anshan ini keterlaluan. Kerumunan di sekitar alun-alun menjadi gempar. Pemimpin Pavilion dari Pavilion Transaksi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Fu Anshan, segera beri saya penjelasan. Fu Anshan panik dan menoleh ke arah Lian. Nona Lian, ada begitu banyak orang penting yang hadir. Jangan bercanda. Saat dia berbicara, dia menatap pasangan parubaya itu. Itu benar. Yaner. Sekarang bukan waktunya untuk disengaja. Cepat jawab Master Pavilion dengan jujur. Pasangan parubaya itu takut Fu Anshan akan membalas dendam dan buru-buru membujuk Lian dengan suara rendah. Tidak. Saya tidak bercanda. Itu dia. Dia berulang kali mengancam orangtuaku. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak menikah dengannya, ketika dia mengambil posisi wakil Master Pavilion, dia akan membuat keluarga Liku menghilang dari kerajaan ilahi pusat. Lian menggelengkan kepalanya dan mencibir. Mata Fu Anshan tiba-tiba menjadi tajam. Tepuk. Pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar di alun-alun. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa orang yang bertepuk tangan adalah Kinfei Yang. Dan wajah Kinfei Yang penuh dengan senyuman. Fu Anshan mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Saudaramu, mengapa kamu melakukan ini? Kinfei Yang perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu bertanya-tanya mengapa Lian tiba-tiba tidak takut dengan ancamanmu? Hmm. Fu Anshan terkejut. Perubahan hati Lian yang tiba-tiba ada hubungannya dengan orang ini. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku menyiapkan beberapa hadiah besar untukmu? Serangan balik Lian adalah hadiah besar pertama. Kata Kinfei Yang. Sepertinya dia sudah tahu kalau Lian diancam oleh Fu Anshan. Tetapi kenapa dia membantu Lian? Apa hubungan mereka? Semua orang curiga. Kemudian, mereka melihat ke arah Fu Anshan. Saat ini, wajahnya sangat suram. Awalnya, semuanya sempurna. Dia tidak hanya akan mendapatkan otoritas tertinggi, dia juga akan mendapatkan seorang wanita muda dan cantik. Dapat dikatakan bahwa dia akan memperoleh kekuatan dan kecantikan. Namun dia tidak pernah menyangka akan muncul setan di tengah proses tersebut. Pavilion master dari pavilion perdagangan akan meledak. Itu adalah upacara yang bagus, tapi hal seperti itu terjadi. Itu memalukan bagi pavilion perdagangan. Dia menatap Fu Anshan dan Kinfei Yang dengan dingin dan berkata, Teman muda, kamu baru saja mengatakan bahwa Lian hanyalah hadiah besar pertama. Bagaimana dengan sisanya? Sisanya. Kinfei Yang tersenyum tipis dan kembali ke tempat duduknya. Dia menoleh dan menganggup ke Tuan Mudahau. Tuan Mudahau telah lama menunggu dengan tidak sabar. Setelah menerima instruksi Kinfei Yang, dia segera berdiri. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Tuan Mudahau, termasuk Kepala Menara dan Gongsunbei. Tuan Mudahau berjalan ke platform tinggi dengan kepala terangkat tinggi dan berkata, Apakah Anda ingat kematian Li He dan Sanfei Yun beberapa waktu lalu? Tentu saja. Keduanya meninggal secara misterius, dan pembunuh sebenarnya belum ditemukan. Orang-orang berdiskusi. Tubuh Fu Anshan menegang. Dia memandang Tuan Mudahau di sebelahnya dan tidak bisa menahan keringat dingin. Dia bersalah. Tuan Mudahau menoleh dan menatap Fu Anshan dengan curiga. Kenapa kamu berkeringat? Apakah panas? Sedikit. Fu Anshan dengan cepat mengangguk. Tuan Mudahau tersenyum mengejek. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, Semua orang mungkin berpikir bahwa kematian Li He dan Sanfei Yun akan menjadi kasus yang belum terselesaikan. Tapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Karena saya sudah mengetahui siapa pembunuhnya. Adalah. Begitu kata-kata ini keluar, Li Yan dan pasangan parubaya itu tiba-tiba menoleh dan menatap Tuan Mudahau. Tubuh Fu Anshan gemetar dan keringat dingin tak henti-hentinya keluar. Siapa pembunuh sebenarnya? Li He adalah pengurus pavilion perdagangan dan Sanfei Yun adalah teman lama Gongsunbei. Siapa yang punya nyali untuk membunuh mereka? Orang-orang terkejut. Begitu pula para pemimpinnya. Tuan Mudahau, apakah Anda benar-benar tahu pembunuh sebenarnya yang membunuh kakek saya? Li Yan berlari ke arah Tuan Mudahau dan bertanya sambil menangis. Ya. Tuan Mudahau mengangguk. Siapa yang tega membunuh orang baik seperti kakekku? Li Yan menangis sedih. Jangan sedih. Cepat atau lambat orang jahat akan dihukum. Tuan Mudahau menghiburnya, lalu melihat ke arah kerumunan dan berteriak. Pembunuh sebenarnya adalah pemimpin suku Divine Piton. Apa? Itu dia. Kerumunan menjadi gempar. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Bahkan Ketua Master Menara dan Gongsunbei sangat terkejut. Karena pemimpin suku Divine Piton selalu memberikan kesan kepada semua orang bahwa dia adalah orang yang taat hukum. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana dia tahu? Namun Fu Anshan sangat panik. Mustahil. Raungan marah terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut merah menatap Tuan Mudahau dengan marah. Itu adalah tetua agung dari suku Piton Ilahi. Apakah begitu? Tuan Mudahau tersenyum main-main. Orang tua berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam, Semua orang tahu karakter pemimpin kita. Saya berani menjamin dengan hidup saya bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Senior, jangan terlalu yakin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mengenal pemimpinmu? 1100. Orang tua berambut merah itu berkata dengan marah, Saya melihatnya tumbuh dewasa. Tentu saja saya tahu. Tuan Mudahau berkata, Kalau begitu, tahukah Anda bagaimana Pei Changfeng meninggal? Hmm. Fu Anshan memandang Tuan Mudahau dengan heran. Mengapa dia menyebut Pei Changfeng? Tahukah dia penyebab kematian Pei Changfeng? Orang tua berambut merah itu berkata dengan dingin, Jangan menyebut Pei Changfeng di depanku. Mengapa? Tuan Mudahau bertanya. Sebagai putra tertua, Dia dilahirkan dengan tanggung jawab memimpin suku Piton Ilahi kita. Namun, bukan saja dia tidak menggantikan posisi ketua, Dia bahkan meninggalkan Yier dan lari sendirian. Pada akhirnya, dia meninggal di luar. Suku Divine Piton kita tidak memiliki orang yang tidak bertanggung jawab seperti dia. Orang tua berambut merah itu mendengus dingin. Retakan. Di tengah kerumunan, Seorang pemuda berbaju putih mengepalkan tangannya erat-erat. Itu adalah Pei Yi. Mendesah. Jika Pei Changfeng mendengar kata-katamu, Dia mungkin tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di akhirat. Tuan Mudahau memandang lelaki tua berambut merah itu Dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Orang tua berambut merah berkata, Jangan bicara omong kosong. Singkatnya, Pemimpin kita jelas bukan orang seperti itu. Baiklah, Aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu akan mengerti betapa salahnya kamu sebentar lagi. Tuan Mudahau tersenyum mengejek dan menoleh ke arah Fu Anshan. Sekarang, Aku akan memberimu hadiah kedua. Saudara Sen, Pengurus Li, Keluarlah. Hem. Saudara Sen, Pramugara Li. Apakah dia memanggil Sen Feiyun dan Li Hei? Tapi bukankah keduanya sudah mati? Semua orang memandang Tuan Mudahau dengan curiga. Li Yan, Wanita Parubaya, Dan Fu Anshan juga bingung. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Gedebuk. Tiba-tiba, Serangkaian langkah kaki terdengar. Dua pria Parubaya keluar dari kerumunan Dan menatap Fu Anshan dengan niat membunuh di mata mereka. Siapa kamu? Tiba-tiba, Penjaga pavilion perdagangan di tepi alun-alun menghentikan mereka. Tuan Mudahau berteriak, Biarkan mereka masuk. Mata kedua penjaga itu bergetar Dan mereka buru-buru mundur ke samping. Tidak ada ketegangan. Tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada dua pria Parubaya itu. Keduanya memasuki alun-alun dan berjalan lurus ke atas peron. Pemimpin pavilion transaksi bertanya, Benarkah? Mereka berdua melirik ke arah pemilik pavilion perdagangan Sebelum mengeluarkan pil pemulihan wajah Dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Penampilan mereka segera berubah. Pada akhirnya, Seorang lelaki tua dengan rambut putih Dan lelaki parubaya kurus muncul di hadapan dunia. Siapa lagi selain Li He dan Sen Feiyun? Itu benar-benar mereka. Mereka tidak mati. Kemunculan keduanya langsung menimbulkan keributan besar. Saudara Sen Gongsun Bei tiba-tiba berdiri, Menatap Sen Feiyun. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Kakek Ayah Lian dan pasangan parubaya memandang Li He dengan air mata berlinang. Mereka jelas-jelas mati di depan mataku. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Mustahil Ini pasti mimpi. Fu Anshan menggelengkan kepalanya dengan panik, Wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kakek Melihat wajah yang dikenalnya, Lian tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Li He dan menangis dengan sedihnya. Hati Li He juga sakit. Dia menepuk punggung Lian dan menyalahkan dirinya sendiri. Maafkan aku, Yaner. Ini salah kakek. Kakek tidak segera melindungimu dan membiarkanmu menderita. Tidak, tidak, tidak. Selama kakek masih hidup, Lian terisak sambil memeluk lelaki tua itu erat-erat. Dia takut lelaki tua itu akan menghilang di hadapannya pada saat berikutnya. Ayah. Pasangan parubaya itu berjalan mendekat, mata mereka merah. Li He mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Kemarahan muncul di hatinya ketika dia berteriak. Demi melindungi dirimu sendiri, kamu tidak segan-segan mengorbankan putrimu sendiri. Apakah ada orang tua sepertimu? Ayah. Kami. Pria parubaya itu ingin menjelaskan. Cukup. Aku tidak ingin mendengar apapun sekarang. Saat kita kembali, aku akan menanganimu perlahan. Li He berteriak dingin, wajahnya dipenuhi amarah. Pasangan parubaya itu saling memandang, hati mereka dipenuhi kepahitan. Apakah mereka mau? Mereka juga tidak mau. Tak seorang pun di dunia ini yang mau mendorong putri mereka ke dalam lubang api. Namun, Fu Anshan tidak hanya memaksa mereka, bahkan para tetua di klan juga memaksa mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa berkompromi. Desir. Saat ini, Gongsun Bei maju selangkah dan mendarat di samping Sen Feiyun. Dia meraih bahu Sen Feiyun, tangannya gemetar. Bahkan jika seseorang melihat dengan cermat, masih ada air mata di matanya. Jelas sekali. Dia sangat peduli dengan Sen Feiyun. Sen Feiyun menatapnya dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Dia berkata, Saya salah di masa lalu. Saya meminta maaf kepada Anda di depan semua orang. Tidak tidak tidak. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Cukup. Jangan bicara tentang masa lalu. Sekarang aku hanya ingin tahu, apakah kamu masih mengenaliku sebagai kakakmu? Sen Feiyun bertanya, sedikit gugup. Tentu saja. Kamu selalu menjadi kakakku. Tidak ada yang berubah. Gongsun Bei menganggup. Seorang pria tidak mudah menangis. Namun, pada saat ini, kedua pria parubaya itu berpelukan dan tidak bisa menahan tangis. Mereka akhirnya berdamai. Wang Yuer bergumam. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Setelah mengalami bencana kematian, keadaan pikiran seseorang pasti akan berubah. Sen Feiyun dapat dianggap mendapat untung dari bencana dan menyelamatkan persahabatan langka ini. Itu benar. Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Fu Anshan dan pemimpin suku Divine Piton. Wang Yuer berkata, tatapannya tertuju pada Fu Anshan, cahaya dingin bersinar di matanya. Pada saat yang sama, Li He dan Sen Feiyun juga melihat Fu Anshan. Li He menepuk bahu Lian dan berkata sambil tersenyum, Yaner, kamu turun dulu. Kakek perlu mengurus beberapa urusan pribadi. Oke. Lian menganggup patuh, lalu meninggalkan platform tinggi ditemani pasangan parubaya. Gongsun Bei melirik Fu Anshan, matanya sedikit berkedip, dan bertanya, Saudara Sen, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Kamu tidak perlu keluar untuk masalah sekecil ini. Sen Feiyun melambaikan tangannya, matanya memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Gongsun Bei menganggup dan juga meninggalkan platform tinggi. Tuan Mudahau menoleh untuk melihat Fu Anshan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Pavilion Fu, apa pendapat Anda tentang hadiah kedua dari saya ini? Fu Anshan bergidik dan buru-buru berkata sambil tersenyum, ini adalah hal yang baik. Semua orang tahu karakter Lihei. Dia jujur, jujur, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kembalinya dia merupakan kebahagiaan besar bagi Pavilion Transaksi kami. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan Lihei, meraih tangannya, dan menghela nafas. Li tua, aku sedih beberapa saat ketika mendengar berita kematianmu. Sekarang kamu telah kembali hidup, aku sangat senang. Terima kasih atas perhatian Anda, Wakil Master Pavilion. Lihei memasang senyum palsu. Itu tugasku. Lagi pula, kamu telah berkontribusi terlalu banyak pada Pavilion Transaksi kami. Jika kamu tidak mengalami kecelakaan, posisi Wakil Master Pavilion pasti akan menjadi milikmu. Fu Anshan tersenyum. Wang Yuer berkata dengan jijik, orang tua ini benar-benar tidak tahu apa itu rasa malu. Dia sudah sampai sejauh ini. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengangguk pada Tuan Mudahau. Tuan Mudahau mengerti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Fu Anshan, segera singkirkan wajah munafikmu itu. Menjijikan untuk melihatnya. Wajah Fu Anshan menegang, dan dia bertanya dengan bingung, Tuan Mudahau, apa maksudmu? Tuan Mudahau memandangnya dengan jijik, lalu memandang Lihei dan tersenyum, Pelayan Li, Kakak Sen, lebih baik Anda memberi tahu kami. Siapa yang ingin menyakiti Anda? Lihei menatap Fu Anshan dengan dingin, lalu menoleh untuk melihat kepala menara dan yang lainnya, dan berkata, Tuan, orang yang berkomplot melawan saya dan Sen Fei Yun memang adalah pemimpin suku piton ilahi. Orang tua berambut merah itu langsung berteriak, Lihei, jangan memfitnah kami. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Meskipun pemimpin suku piton ilahi adalah orang yang berkomplot melawan kita, dalang sebenarnya adalah dia, Fu Anshan. Lihei tiba-tiba menunjuk ke arah Fu Anshan dan berteriak. Apa? Semua pemimpin berdiri serempak dan memandang Fu Anshan dengan kaget. Master pavilion dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak bergerak, namun tangan mereka mencengkeram sandaran tangan kursi mereka rat-rat, jelas berusaha menekan emosi mereka. Omong kosong. Lihei, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Fu Anshan meraung kesal. Lihei menatapnya dengan dingin dan berkata, Orang tua ini tidak ingin melakukan apapun. Orang tua ini hanya ingin memperlihatkan sifat aslimu. Fu Anshan memandang Master pavilion dan berkata, Tuan, Li dia pasti iri karena saya menggantikan posisi wakil Master pavilion, jadi dia menjebak saya. Master pavilion, Anda harus menyelidikinya dengan jelas. Bahkan sekarang, kamu masih membalasku. Kamu memang anjing yang tidak tahu malu. Lihei tidak menyembunyikan ejekannya. Fu Anshan meraung, Lihei, jangan melangkah terlalu jauh. Aku benar-benar bahagia untukmu karena kamu kembali hidup-hidup. Tapi kamu sebenarnya memfitnahku. Apa niatmu? Bahagia untukku. Ayolah, berhenti berpura-pura. Itu membuatku mual. Lihei meremehkannya. Anda. Fu Anshan sangat marah. Master pavilion membenturkan telapak tangannya kesandaran tangan dan meraung, diam. Fu Anshan memandang Lihei dan mencibir, Apakah kamu mendengar itu? Aku sudah menyuruhmu, diam. Lihei melihat ke arah Master pavilion dan berkata dengan nada mengejek, Apakah kamu menyuruhku untuk tutup mulut, atau kamu menyuruhku untuk tutup mulut? Apakah kamu benar-benar mengerti? Hmm. Fu Anshan tertegun dan menoleh untuk melihat Master pavilion. Master pavilion menatap Fu Anshan dengan murung dan berkata-kata demi kata, Aku menyuruhmu, diam. Tubuh Fu Anshan menegang, dan ekspresinya sangat jelek. Master pavilion memandang Lihei dan Sen Feiyun dan bertanya, Mengapa dia memerintahkan pemimpin suku Divine Piton untuk membunuhmu? Master pavilion, Fu Anshan membunuhku karena aku menghalangi dia untuk menggantikan posisi wakil Master pavilion. Dan dia membunuh Sen Feiyun karena Sen Feiyun membunuh putranya, Fu Xiong, di kota Qinghai. Dan untuk membalaskan dendam Fu Xiong, dia bahkan mengirim orang kepercayaannya, Fu Han, ke kota Qinghai untuk membunuh leluhurmu, Tuan Mudahau, dan Wang Yuer. Li dia berkata, Apa? Para pemimpin tercengang. Mereka memiliki pemahaman diam-diam tentang Qingfei Yang dan berpikir untuk menyingkirkannya. Tetapi, Tuan Mudahau dan Wang Yuer, yang satu adalah putra kandung Kepala Menara dan yang lainnya adalah putri kandung Wang Su. Siapa yang berani menyentuhnya? Terima kasih telah menonton!